Cersil api di bukit menoreh jilid 188. Karena itu, maka Kitu Menggung itu pun menjadi tergagap dan tidak segera dapat menjawab. Karena Kitu Menggung tidak menjawab, maka penembahan senapati pun telah bertanya kepada Raden Rangga-Rangga, apakah yang sudah dilakukan oleh Agung Sedayu? Apakah ia membantumu menangkap harimau itu dan melepaskannya di halaman Kitu Menggung? Tidak Ayah Anda jawab Raden Rangga Agung Sedayu justru berusaha mencegah aku. Aku mengatakan kepada Kitu Menggung bahwa aku telah melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jika Tumenggung tidak percaya, aku mengajaknya bertaruh. Jika aku tidak berhasil, aku menyerah untuk melakukan apa saja. Tetapi jika aku berhasil aku akan mengambil jabatan Tumenggungnya. Wajah penembahan senapati menegang. Katanya apakah kau berwenang mengambil jabatannya meskipun kau memenangkan satu pertaruhan? Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menundukkan kepalanya sambil menjawab tidak Ayah Anda. Panembahan senapati menarik nafas dalam-dalam. Sejenak dipandanginya Raden Rangga yang menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kemudian pandangan matanya pun beralih kepada Kitu Menggung. Kitu Menggung bertanya panembahan senapati kemudian mungkinkah secara pribadi memang belum mengenal Agung Sedayu. Kau sudah agak lama bertugas di luar Mataram. Dan kau kembali ke Mataram setelah pertempuran di Prambanan. Namun sebelum kau meninggalkan Mataram, atau setelah kau kembali, kau tentu pernah mendengar nama Agung Sedayu yang sudah cukup banyak membantu tegaknya Mataram. Ia sering berada di Mataram sejak alas mentahok ini masih merupakan daerah yang jarang sekali disentuh kaki orang. Sejak kau belum mengabdikan dirimu di sini. Seharusnya kau tahu, bahwa orang seperti Agung Sedayu itu tidak akan mungkin bermain-main seperti yang dilakukan oleh Rangga. Tanda petik. Kitu Menggung menjadi semakin menunduk. Tetapi di luar sadarnya ia memandang sekilas ke arah Raden Rangga yang kebetulan sekali sedang berpaling ke arahnya juga. Betapa Kitu Menggung harus menahan diri ketika ia melihat Raden Rangga menjulurkan lidahnya ke arah Kitu Menggung itu. Sementara itu, panembahan senapati berkata selanjutnya kepada Kitu Menggung. Meskipun demikian Kitu Menggung, aku tidak akan mengurangi penghargaanku bahwa kau telah dapat membawa Rangga kepadaku justru pada saat ia melakukan kenakalan. Namun aku juga memperingatkanmu, agar kau tidak melakukan langkah-langkah yang tergesa-gesa tanpa perhitungan seperti yang kau lakukan atas Agung Sedayu. Kitu Menggung masih tetap menunduk. Tetapi ia mengumpat di dalam hati. Kenapa selama prajurit? Yang bersamanya tidak ada yang memberitahukan serba sedikit tentang orang yang ditangkapnya itu. Mungkin mereka memang belum mengenal Agung Sedayu. Tetapi mungkin Tumenggung itu menghadapkan Agung Sedayu kepada panembahan senapati. Sejenak kemudian maka panembahan senapati itu pun berkata atas nama Kitu Menggung yang mengemban perintahku dengan pertanda kuasaku, aku minta maaf kepadamu Agung Sedayu. Tidak ada yang bersalah panembahan jawab Agung Sedayu. Persoalannya adalah bahwa Kitu Menggung masih belum mengenal hamba. Tanda petik. Jika demikian, maka aku mengucapkan terima kasih kepadamu. Tetapi apakah ada kepentinganmu datang ke Mataram? Bertanya panembahan senapati kemudian. Kedatangan hamba memang dalam hubungan permainan Raden Rangga. Tetapi sebenarnya lah hamba ingin mencegah sesuatu yang mungkin dapat terjadi namun merugikan seseorang dengan permainan itu. Jawab Agung Sedayu. Panembahan senapati mengangguk-angguk. Katanya, jadikah sudah mendengar sebelumnya bahwa Rangga akan melakukannya? Ya panembahan. Karena itu, hamba datang kemari. Jawab Agung Sedayu. Kau dengar Kitu Menggung berkata panembahan senapati seharusnya kau bersikap lebih dewasa. Bukan saja umurmu yang memanjat ke usia lanjutmu. Tetapi juga sikapmu. Tanda petik. Raden Rangga masih menunduk dalam-dalam. Tetapi ia sempat tersenyum. Sekali-sekali ia memang mencuri pandang ke arah Kitu Menggung. Namun Kitu Menggung tidak lagi berpaling kepadanya. Sementara itu, di dalam hati Raden Rangga berkata ada juga baiknya Kitu Menggung menangkap Agung Sedayu. Bukan saja Kitu Menggung harus menelan kenyataan yang pahit, bahwa yang ditangkap adalah Agung Sedayu yang telah dianggap sebagai seseorang yang banyak berjasa terhadap Mataram tanpa melakukan kesalahan apapun. Juga dengan demikian perhatian ayah Anda ternyata lebih banyak tertuju kepada Kitu Menggung sendiri daripada kepadaku. Tanda petik. Namun baru saja ia menikmati perasaannya itu, tiba-tiba saja ia terkejut ketika ia mendengar raya handanya berkata. Rangga. Ternyata kau telah melakukan kesalahan lagi. Sebelumnya aku telah memberimu peringatan. Bahkan aku sudah mengancamu. Karena kau ternyata masih juga berbuat, maka aku akan mengeterapkan ancaman yang pernah aku ucapkan. Kau akar dikurung selama sepekan dalam bilik khusus. Jika kau berusaha untuk melarikan diri karena kau merasa mampu melakukannya, maka aku akan mengulangi hukuman itu dengan kelipatan dua dan bahkan tiga, menurut caramu melarikan diri. Kau memang berkemampuan tinggi, dan bahkan terlalu tinggi bagi umurmu dan kenakalanmu. Tetapi jangan menyangka bahwa kau akan luput dari hukuman. Tanda petik. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun ia tidak akan dapat membantah. Apapun yang diperintahkan oleh ayah handanya yang juga penguasa di Mataram, harus dijalaninya. Dalam pada itu, panembahan senapati pun berkata kepada Kitu Menggung Wiragiri Kitu Menggung. Serahkan Rangga kepada yang berkewajiban mengurungnya atas perintahku. Ia dapat ditempatkan di mana saja, karena ia tidak akan melarikan dirinya, diawasi atau tidak diawasi. Tanda petik. Raden Rangga mengeluh di dalam hati. Ia sadar bahwa dengan demikian ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Yang dikatakan oleh ayah handanya adalah satu ancaman apabila ia berusaha untuk melepaskan diri dari kurungannya. Kitu Menggung pun kemudian menunduk hormat sambil menyahut hamba akan melakukan segala titah panembahan. Tanda petik. Dengan nada datar panembahan senapati pun berkata aku ambil kembali partanda kuasaku. Tanda petik. Kitu Menggung pun kemudian menyerahkan tunggul kerajaan. Selanjutnya bersama Raden Rangga ia bergeser keluar dari ruang dalam, diikuti oleh prajurit yang semula mengawal Agung Sedayu menghadap. Demikian mereka sampai di luar bilik itu, terdengar Raden Rangga tertawa tertahan. Agaknya sudah terlalu lama ia berusaha untuk mencegah agar ia tidak tertawa, namun demikian mereka sampai di luar pintu, maka terlalu sulit baginya untuk tetap berdiam diri dengan dada yang sesak. Maaf Kitu Menggung berkata Raden Rangga tingkah laku Kitu Menggung memang sangat menggelikan. Apalagi ketika ayah Anda memperingatkan agar Kitu Menggung tidak melakukan kesalahan seperti itu lagi. Untunglah ayah Anda tidak memberi kesempatan kepada Agung Sedayu untuk melepaskan sakit hatinya mengalami perlakuan Kitu Menggung yang kasar. Tanda petik Kitu Menggung menggeretakan giginya. Namun ia masih juga bergumam aku tidak takut kepada Agung Sedayu meskipun aku pernah mendengar tentang tingkat ilmunya yang tinggi. Tanda petik. Raden Rangga menutup mulutnya. Namun tubuhnya bagaikan diguncang menahan tertawanya. Beberapa langkah ia menjauhi pintu ruang dalam sambil berkata Kitu Menggung memang seorang pemimpi. Bukankah Kitu Menggung baru saja mengalami kesulitan melawan seekor harimau mabuk? Hih, jika Kitu Menggung ingin tahu, Agung Sedayu mempunyai kekuatan melampaui kekuatan seekor harimau, mempunyai akal melampaui kecerdikan akalmu dan mempunyai ilmu yang tinggi melampaui semua senapati Mataram, selain ayah Anda dan Juru Martani. Nah, apa katamu? Tanda tanya. Tanda petik. Raden memang suka membual berkata Kitu Menggung. Tetapi aku belum pernah melihat kemampuannya yang tidak masuk akal itu. Tanda petik. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Katanya kaum au tahu. Aku dapat memberikan ukurannya meskipun bukan kemampuannya yang sebenarnya. Nah, jika kau dapat mengalahkan aku, maka baru kau dapat mengatakan bahwa kau berani melawan Agung Sedayu. Itu pun kau tentu akan dikalahkannya. Tanda petik. Wajah Kitu Menggung menjadi tegang. Sementara itu Raden Rangga berkata selanjutnya aku tidak akan mengingkari keputusan ayah Anda bahwa aku harus dikurung. Tetapi sebelum aku dikurung, kita akan dapat mencoba. Sebentar saja. Tetapi tidak di sini. Ketahuilah bahwa kemampuanku tidak jauh terpaut dari kemampuan murid Agung Sedayu yang bernama Gelagah Putih itu. Dengan demikian kau akan dapat menjajagi, kira-kira sampai di manakah kemampuanmu dibandingkan dengan kemampuan Agung Sedayu. Tanda petik. Wajah Kitu Menggung menjadi merah. Tetapi ia tidak dapat berbuat banyak. Ia tidak akan dapat memenuhi keinginan Raden Rangga untuk menjajagi kemampuannya. Bukan karena Kitu Menggung takut terhadap anak muda itu, tetapi justru karena kuasa penembahan senapati yang dilimpahkan kepadanya tidak sampai sejauh itu. Namun demikian, Kitu Menggung itu pun pernah mendengar apa saja yang pernah dilakukan oleh Raden Rangga sebagai seorang anak nakal yang kadang-kadang memang tidak masuk akal. Karena itu, maka Kitu Menggung pun kemudian berkata, Sudahlah Raden. Aku memang tidak mendapat tugas yang lain sekarang ini kecuali membawa Raden kepada para petugas yang akan mengurung Raden untuk waktu sepekan. Raden akan dapat berbuat sesuka hati Raden di dalam kurungan itu. Tetapi ingat akan pesan Ayahanda Raden, bahwa kurungan itu akan dapat berlipat menjadi dua atau tiga kali jika Raden berusaha untuk melepaskan diri, diawasi atau tidak diawasi. Tanda petik. Jangan takut aku lari Kitu Menggung jawab Raden Rangga. Aku akan dengan taat melakukan semua perintah Ayahanda adalah menyenangkan sekali berada di dalam kurungan untuk waktu yang sepekan. Jika tidak demikian, maka bagiku akan sulit sekali mencari waktu untuk beristirahat. Tanda petik. Kitu Menggung mengerutkan keningnya. Anak ini memang anak yang menjengkelkan sekali. Karena itu, maka ia tidak mau terlibat dalam pembicaraan lebih panjang lagi, yang mungkin akan dapat melepaskannya dari kendali. Karena itu, maka katanya sudah lah Raden. Kita akan kehabisan waktu. Tanda petik. Raden Rangga pun tidak menjawab lagi. Tetapi ia sempat berpaling ke arah pintu yang tadi dilaluinya agaknya Agung Sedayu masih berada di dalam ruang itu bersama Ayahandanya. Yang berpaling ternyata bukan hanya Raden Rangga Kitu Menggung pun merasa heran, bahwa Agung Sedayu telah mendapat kesempatan cukup lama untuk berbicara dengan panembahan senapati. Kesempatan yang jarang sekali didapatkan oleh siapapun juga, selain Ki Juru Maretani. Apa saja yang dibicarakan oleh keduanya? Bertanya Kitu Menggung di dalam hati. Lalu agaknya panembahan senapati telah mengenalnya dengan baik, karena seperti yang dikatakan, Agung Sedayu banyak berjasa terhadap Mataram sejak babat alas mentawa. Tanda petik. Tetapi Kitu Menggung harus segera meninggalkan tempat itu, karena justru Raden Ranggalah yang kemudian berjalan cepat-cepat diiringi oleh dua orang yang semula mengawal Agung Sedayu. Pada saat itu, di ruang dalam panembahan senapati memang masih berbincang dengan Agung Sedayu. Panembahan senapati bertanya tentang beberapa hal yang menyangkut putranya yang nakal itu. Sulit sekali untuk mengendalikannya berkata panembahan senapati ia memiliki kemampuan yang tidak sewajarnya. Tanda petik. Tetapi agaknya Raden Rangga sangat taat kepada panembahan sahut Agung Sedayu. Ia akan melakukan segala perintah yang aku jatuhkan kepadanya. Tetapi hanya untuk sesaat. Pada kesempatan lain ia akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Yang mencemaskan aku adalah bahwa Rangga mempunyai kemampuan yang tidak disadarinya sepenuhnya. Karena itu, maka kadang-kadang meskipun tidak dikehendakinya sendiri, ia telah melakukan pembunuhan. Tanda petik. Berkata panembahan senapati. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam ia memang telah melihat sendiri kenakalan anak yang masih sangat muda itu. Kelebihannya dari orang-orang. Kebanyakan telah membuat orang lain kadang-kadang mendapat kesulitan. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu yang mencemaskan langkah-langkah lain yang akan diambil oleh panembahan senapati itu pun kemudian berkata panembahan. Ada yang mencemaskan yang menurut hamba, harus mendapat perhatian. Raden Rangga berniat untuk membantu panembahan dalam. Persoalan panembahan dengan Adipati Wirabumi. Tanda petik. Hi panembahan senapati terkejut apa maksudnya? Tanda petik. Agung Sedayu pun menceritakan bahwa Raden Rangga agaknya telah mendengar persoalan yang timbul antara pajang dan Mataram. Sehingga timbul keinginannya untuk berbuat sesuatu, agar menurut Raden Rangga, ayahandanya tidak selalu marah kepadanya. Raden Rangga ingin melakukan sesuatu yang menurut pendapatnya merupakan jasa yang berarti bagi Mataram, sehingga ia mendapat pengakuan bahwa ia bukan lagi anak-anak yang hanya dapat merengek dan minta disuap. Berkata Agung Sedayu lebih lanjut. Panembahan senapati mengangguk-angguk. Sebenarnya lah jika niatra dan Rangga itu diteruskan, maka hal itu merupakan bahaya yang sangat besar bagi hubungannya dengan keluarga Adipati Pajang. Karena itu, maka katanya kemudian terima kasih Agung Sedayu. Keteranganmu sangat berharga bagiku. Baik bagi Mataram, maupun bagi Rangga sendiri. Jika hal itu dilakukannya, maka tentu akan timbul jarak yang semakin jauh antara Pajang dan Mataram. Sementara itu, aku sedang berusaha untuk menghimpun kekuatan agar persatuan Mataram nampak menjadi utuh. Tanda petik. Selanjutnya terserah kepada panembahan berkata Agung Sedayu namun sudah barang tentu panembahan cukup bijaksana menanggapi keinginara dan Rangga itu. Tanda petik. Panembahan senapati mengangguk-angguk. Namun dia merasa bersyukur bahwa ia mendapatkan keterangan itu sebelum segala sesuatunya terlanjur terjadi. Sementara itu, maka setelah keterangan Agung Sedayu dirasa cukup. Maka Agung Sedayu pun kemudian mohon diri untuk kembali ke tanah perdikan menoreh. Hamba harus segera kembali, ia menjelaskan. Panembahan senapati mengerutkan keninya. Katanya kemudian sebenarnya aku ingin menahanmu. Rasa-rasanya masih banyak yang dapat kita bicarakan. Aku sekarang tidak mempunyai cukup kesempatan untuk berbuat sebagaimana pernah aku lakukan. Dalam membenahi pemerintahan di tanah ini, ternyata aku dicengkam oleh tugas-tugas yang sulit untuk ditinggalkan. Tanda petik. Hamba mengerti panembahan berkata Agung Sedayu. Sokurlah berkata panembahan senapati perubahan kedudukanku agaknya telah membuat banyak perubahan dengan tata kereh hidupku. Sebenarnya aku tidak ingin terjadi jarak di antara kita seperti yang terjadi sekarang. Aku lebih senang berbicara sebagaimana pernah kita lakukan. Mungkin di tengah-tengah sawah. Mungkin di pinggir hutan atau di lereng-lereng bukit. Persoalan yang kita bicara kampun merupakan persoalan-persoalan yang sangat akrab dengan tata kehidupan kita waktu itu. Tetapi sekarang, setiap langkahku seakan-akan sudah ditentukan oleh kewajiban yang tidak dapat aku tinggalkan. Tanda petik. Hamba merasakannya sebagai satu hal yang sangat wajar. Panembahan jawab Agung Sedayu karena itu, maka sebaiknya hamba juga tidak terlalu lama berada di sini. Selain panembahan harus berbuat banyak bagi Mataram, hamba pun sebenarnya telah ditunggu oleh guru. Kiai Gringsing? Bertanya panembahan Senapati. Ya panembahan. Aku memang datang bersama guru. Tetapi pada saat aku ditangkap, aku berada berdua saja dengan Raden Rangga, karena guru sedang melihat-lihat pandi besi di sudut pasar jawab Agung Sedayu. Jadi Kiai Gringsing tidak tahu bahwa kau berada di sini sekarang? Bertanya panembahan Senapati. Guru melihat aku dibawa oleh Ki Tumenggung Wiragiri bersama Raden Rangga, panembahan jawab Agung Sedayu. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Desisnya. Terima kasih atas kesediaanmu mengikuti Tumenggung Wiragiri sehingga tidak timbul persoalan yang dapat mengejutkan orang-orang yang berada di sekitar itu. Tanda petik. Itu adalah yang seharusnya kami lakukan, panembahan jawab Agung Sedayu. Aku mengerti kedewasaan cara kalian berpikir. Apalagi Kiai Gringsing. Karena itu, sampaikan salamku kepadanya. Dan aku mengucapkan terima kasih atas sikapnya. Berkata panembahan Senapati namun sebenarnya jika Kiai Gringsing tidak berkeberatan, aku berharap Kiai Gringsing dapat singgah barang sebentar. Tanda petik. Agung Sedayu terseum. Katanya lain kali guru tentu akan datang menghadap panembahan namun tidak sekarang. Tanda petik. Baiklah Agung Sedayu jawab panembahan Senapati. Aku tidak dapat menahan kau terlalu lama. Memang bukan maksudku mengusirmu tetapi agaknya kita masing-masing mempunyai kesibukan tersendiri. Hamba mengerti panembahan jawab Agung Sedayu. Karena itu hamba mohon diri mudah-mudahan keterangan hamba tentang Raden Rangga akan dapat menjadi bahan pengawasan panembahan terhadap puteranda itu. Tanda petik. Aku sangat berterima kasih seperti yang sudah aku katakan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu namun Rangga masih harus menjalani hukuman sepekan itu jika ia tidak berbuat aneh-aneh selama berada di dalam kurungan. Jawab panembahan Senapati. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu desis Agung Sedayu yang sejenak kemudian benar-benar mohon diri dan meninggalkan istana panembahan Senapati. Namun ia kemudian harus berjalan kaki menuju ke pasar. Namun ketika ia sampai ke sebuah tikungan, langkahnya tertegun. Ia melihat seorang anak muda duduk di pinggir jalan, di bawah sebatang pohon gayam. Gelagah putih desis Agung Sedayu. Melihat kedatangan Agung Sedayu, gelagah putih pun segera bangkit dan melangkah menyongsongnya kau tidak apa-apa kakang? Tanda petik. Sebagaimana kau lihat? Jawab Agung Sedayu. Aku selamat. Lalu apa yang telah terjadi dengan Raden Rangga? Bertanya gelagah putih. Raden Rangga harus menjalani hukuman sebagaimana telah diketahuinya sebelumnya jika ia melakukan kesalahan lagi. Ia akan dikurung selama sepekan jawab Agung Sedayu. Kami menjadi gelisah. Tetapi apakah kakang memang dibiarkan bebas, atau kakang telah membebaskan diri? Bertanya gelagah putih. Bagaimana mungkin aku dapat membebaskan diri jawab Agung Sedayu jika aku harus dihukum, maka tidak ada jalan yang dapat aku tempuh untuk membebaskan diri. Tanda petik. Jadi kakang memang dibebaskan? Bertanya gelagah putih pula. Ya. Setelah panembahan senapati yakin bahwa aku tidak bersalah jawab Agung Sedayu. Jadi kakang dihadapkan langsung kepada panembahan senapati. Gelagah putih masih bertanya. Marilah, kita berjalan berkata Agung Sedayu agar kita tidak menjadi perhatian orang banyak. Tanda petik. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian mengikuti Agung Sedayu berjalan menuju ke pasar. Apakah kuda-kuda kita sudah kau lihat? Bertanya Agung Sedayu. Kita sudah membawanya ke sebelah pasar dan kami ikat di sana, termasuk kuda kakang. Jawab gelagah putih. Sokurlah jawab Agung Sedayu kita akan segera dapat mempergunakan. Tanda petik. Apakah kita harus melarikan diri? Bertanya gelagah putih. Tidak jawab Agung Sedayu kenapa kita harus melarikan diri. Aku baru saja bercakap-cakap dengan panembahan senapati. Dan aku mohon diri dengan baik sebagaimana panembahan senapati pun melepaskan aku dengan baik. Tanda petik. Maaf desis gelagah putih. Pikiranku dipengaruhi sikap orang-orang yang telah menangkap kakang Agung Sedayu. Kemudian kakang bertanya tentang kuda. Agung Sedayu tersenyum. Ia dapat menangkap jalur jalan pikiran gelagah putih. Karena itu maka katanya jangan cemas aku tidak sedang melarikan diri. Tanda petik. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia kemudian berjalan di sebelah Agung Sedayu sambil berdesis apakah kakang mengetahui bahwa seseorang telah mengikuti kakang. Tanda petik. Agung Sedayu memandang gelagah putih sejenak. Lalu katanya aku baru meyakinkannya. Aku merasa seseorang selalu mengawasi aku. Tetapi apakah ia mengikuti aku atau tidak? Aku kurang tahu. Untuk itu maka kita harus menunggu beberapa lama. Gelagah putih mengangguk kecil. Dengan ragu-ragu ia bertanya seandainya orang itu benar-benar mengikuti kakang. Apakah kakang masih tetap dicurigai meskipun panembahan senopati menyatakan kakang dibebaskan dari segala macam tuntutan? Titik. Tentu bukan atas perintah panembahan senopati jawab Agung Sedayu. Namun kemudian katanya biarkan saja. Kita berada di jalan yang cukup banyak dilalui orang sehingga jika orang itu berbuat sesuatu, kita akan mempunyai banyak saksi bahwa kita tidak bersalah. Gelagah putih tidak bertanya lagi tentang orang yang menurut penglihatannya seakan-akan telah mengikuti Agung Sedayu. Namun di luar sadarnya, gelagah putih telah berpaling. Ternyata ia masih melihat orang itu mengikuti mereka berdua. Tetapi gelagah putih tidak mempersoalkannya. Ia mengikuti saja Agung Sedayu yang berjalan menuju ke pasar. Ternyata dengan berjalan kaki, pasar itu terasa menjadi lebih jauh jaraknya. Ketika keduanya masuk ke dalam pasar, maka gelagah putih masih sempat berpaling sekali lagi dengan tidak semata metu. Ia berhasil melihat orang yang mengikutinya bahkan tidak sendiri. Tetapi dua orang yang berdiri di jarak yang agak lebih panjang dari sebelumnya. Orang itu mengikuti kita sampai kita memasuki pasar. Gesis gelagah putih bukan saja seorang, tetapi ternyata dua orang. Tanda petik. Aku juga melihatnya berkata Agung Sedayu tetapi jangan terlalu merisaukannya. Mungkin orang itu mendapat tugas untuk mengawasi aku sampai aku keluar dari kota dan tidak berbuat sesuatu. Tetapi sekali lagi aku tegaskan bahwa tentu bukan atas perintah panembahan senopati. Tanda petik. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak dapat melepaskan diri dari orang yang mengikuti Agung Sedayu itu. Bagaimanapun juga, tingkah laku orang itu membuatnya tidak senang apapun alasannya. Tetapi gelagah putih berusaha untuk tidak terlalu merisaukannya meskipun ia menjadi lebih berhati-hati. Agung Sedayu yang sudah berada di dalam pasar itu pun kemudian dibawa oleh gelagah putih menuju ke sebuah sudut tempat beberapa orang pandai besi bekerja. Ada beberapa buah perapian dalam petak-petak kecil yang sibuk dengan para pandai besi itu bekerja membuat berbagai macam peralatan. Ternyata di sekitar tempat itu, banyak berkerumun orang-orang yang membutuhkan alat-alat pertanian dan peralatan dapur. Mereka bergerombol-gerombol di sekitar beberapa jenis barang yang sudah jadi dan siap untuk diperjual belikan. Agung Sedayu pun segera melihat Kiyai Gringsing, Kiyai Jayaraga dan Ki Widura di antara mereka yang berkerumun di tempat itu agaknya Kiyai Gringsing memang berkepentingan untuk membeli sebuah parang pembelah kayu bakar. Karena itu, maka Kiyai Gringsing pun masih saja sibuk memilih parang yang dianggapnya baik. Parang pembelah kayu di padepokan itu sudah haus. Berkata Kiyai Gringsing. Apakah di Jatianom tidak ada pandai besi yang membuat parang yang baik? Bertanya Kiyai Jayaraga. Pandai besi di Sendang Gabus telah tidak ada lagi. Berkata Ki Widura. Kiyai Gringsing tersenyum. Katanya banyak pandai besi di Jatianom. Tetapi ketika aku melihat parang pembelah kayu, aku teringat kebutuhan para cantri. Tidak ada salahnya jika aku membelinya di sini. Kiyai Jayaraga mengangguk-angguk namun sebelum ia menyahut, gelagah putih telah berjongkok di sebelahnya. Aku datang bersama kakang Agung Sedayu katanya. Oh, orang-orang dari tanah perdikan menoreh itu berpaling merekapun melihat Agung Sedayu sudah berjongkok pula di belakang mereka. Bagaimana dengan keadaanmu bertanya Kiyai Gringsing? Aku dihadapkan kepada panembahan senapati jawab Agung Sedayu yang kemudian dengan perlahan-lahan menceritakan serba sedikit tentang pertemuannya dengan panembahan senapati. Orang-orang tua yang mendengarkan ceritanya itu pun mengangguk-angguk. Mereka memang sudah memperhitungkan bahwa jika Agung Sedayu dibawa menghadap panembahan senapati, maka keadaannya akan tidak mengkhawatirkan. Jika sudah tidak ada persoalan lagi, maka sebaiknya kita kembali saja ke tanah perdikan berkata Kiyai Gringsing. Agaknya semalam kita sudah mendapat kesempatan untuk melihat wayang beber semalam suntuk. Jarang sekali kita mendapat kesempatan yang demikian. Baiklah Kiyai Sahut Kiyai Jaya Raga, kita sudah cukup lama berada di pasar ini. Hari sudah semakin tinggi. Bukankah kuda kita sudah ada di sebelah pasar ini? Kiyai Gringsing mengangguk-angguk. Ia sudah membeli sebilah parang pembelah kayu dan sarungnya, yang sekedar melindungi tajam parang itu. Karena itu, maka sejenak kemudian, mereka pun telah berdiri dan berjalan menuju ke pintu gerbang pasar. Demikian mereka berada di luar pintu gerbang, gelagah putih telah menggamit Agung Sedayu sambil berkata orang itu masih ada. Hanya seorang. Agung Sedayu mengangguk. Katanya biarkan saja. Ia tidak akan berbuat apa-apa. Tanda petik. Tetapi gelagah putih tidak yakin, bahwa yang dikatakan Agung Sedayu itu diucapkannya atas dasar perhitungan yang sebenarnya. Mungkin Agung Sedayu hanya sekedar membuat agar ia tetap tenang. Namun gelagah putih memang tidak menyebutnya lagi. Seperti orang-orang yang lain yang datang dari tanah perdikan menoreh, ia pun kemudian berjalan dengan langkah tetap menuju ke arah kudanya tertambat. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah bersiap. Mereka menuntun kuda mereka ke jalan di sebelah pasar itu. Baru kemudian mereka meloncat naik ke punggung kuda. Agaknya malam ini kita telah memerlukan menonton wayang beber ke tempat yang sangat jauh berkata Kiwidura. Ya tetapi tentu ada pengalaman lain bagi Agung Sedayu jawab Kiye Gringsing. Agung Sedayu hanya tersenyum saja. Namun gelagah putih lah yang kemudian bertanya lalu bagaimana dengan Raden Rangga? Tanda petik. Ia harus menjalani hukumannya jawab Agung Sedayu. Sepekan dalam kurungan jawab Agung Sedayu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia membayangkan, apa saja yang dilakukan oleh Raden Rangga di dalam kurungan itu. Namun hampir di luar sadarnya ia bertanya apakah Raden Rangga tidak dapat keluar dari kurungan itu? Jika ia berniat, maka aku kira tidak ada kurungan yang dapat menahannya jawab Agung Sedayu tetapi Raden Rangga tidak akan keluar dari kurungan itu, karena ayahandanya sudah berpesan. Tanda petik. Gelagah putih mengangguk-angguk. Agaknya Raden Rangga memang tidak akan berani melarikan diri, sebagaimana pada saat ia ditangkap meskipun ia mampu melakukannya. Untuk beberapa saat gelagah putih berdiam diri. Iring-iringan kecil itu menyusuri jalan meninggalkan Mataram menuju ke tanah perdikan menoreh. Mereka melalui jalan yang paling amai dipergunakan oleh orang-orang yang hilir mudik untuk bermacam-macam keperluan dari dan ke Mataram. Baru setelah mereka menjadi semakin jauh dari pasar, maka kuda mereka mulai berpacu. Meskipun tidak terlalu cepat, karena jalan yang masih cukup ramai. Namun dalam pada itu, gelagah putih yang berkuda di sebelah Agung Sedayu telah menggamitnya dan berdesis. Kakang Agung Sedayu Kau lihat beberapa orang berkuda yang berhenti di pinggir jalan itu? Ya, kenapa? Bertanya Agung Sedayu Siapakah mereka? Tanda tanya Bertanya gelagah putih pula Tentu aku tidak mengerti jawab Agung Sedayu Hatiku berdebar-debar berkata gelagah putih aku rasa mereka ada hubungannya dengan orang yang mengikuti kakang sampai ke pasar itu Tanda petik Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam Ia tidak dapat sekedar menenangkan hati gelagah pulih Agaknya anak muda itu tidak dapat dikelabuinya seperti kanak-kanak Namun seandainya demikian, maka akhirnya anak muda itu akan tahu juga Karena itu, maka katanya sebaiknya kita tunggu saja Mungkin memang demikian Tetapi mungkin kita hanya terlalu berperasangka saja Tanda petik Gelagah putih tidak menjawab, tetapi ia menjadi semakin curiga terhadap orang-orang berkuda yang berhenti di pinggir jalan Sementan itu, orang-orang tua yang berkuda bersama mereka pun menjadi berdebar-debar pula Perasaan mereka mulai mengatakan tentang sesuatu yang akan dapat menghambat perjalanan mereka Namun mereka masih tetap berdiam diri Agung Sedayu memang mendapat firasat kurang baik tentang orang-orang berkuda yang berhenti di pinggir jalan Namun jalan itu cukup ramai, sehingga apakah orang-orang itu akan berbuat sesuatu di jalan induk itu? Jika demikian maka jalan itu akan terganggu dan berita tentang persoalan yang kemudian timbul Tentu akan cepat tersebar sampai ke jantung kota Semakin dekat iring-iringan kecil itu dengan orang-orang berkuda yang berhenti di pinggir jalan itu Jantung mereka menjadi semakin berdebar-debar Kiai Gringsing yang berkuda di paling depan justru telah sedikit memperlambat kudanya Di belakangnya Ki Widura dan Kiai Jaya Raga Baru kemudian berjarak beberapa langkah adalah Agung Sedayu dan Gelagah Putih Tetapi ternyata ketika iring-iringan itu lewat, orang-orang berkuda itu tidak berbuat sesuatu Bahkan agaknya mereka sama sekali tidak menghiraukan Demikian Kiai Gringsing lewat di hadapan mereka Kiai Jaya Raga dan Ki Widura Bahkan kemudian Agung Sedayu dan Gelagah Putih Beberapa langkah dari mereka, Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam Katanya ternyata kita hanya berperasangka Mereka sama sekali tidak berbuat apa-apa Bahkan menegur pun tidak Tanda petik Agung Sedayu mengangguk-angguk tetapi ia sama sekali belum terlepas dari ketegangan Bahkan kemudian, jantungnya berdegup semakin keras ketika ia melihat seorang yang berdiri menuntun kudanya di pinggir jalan Sebenarnya lah dugaan Agung Sedayu bukannya tidak beralasan Orang yang menuntun kudanya itu telah menghentikan Kiai Gringsing yang berkuda di paling depan Kiai Gringsing itu pun menarik kekang kudanya Sementara itu orang yang menuntun kudanya itu bertanya maaf Kiai Apakah Kiai berkuda bersama anak muda di belakang itu? Kiai Gringsing berpaling Dilihatnya Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah berhenti pula beberapa langkah di belakang mereka Ya jawab Kiai Gringsing mereka adalah keluarga ku Tanda petik Tetapi bukankah yang berada di sisi anak muda itu Agung Sedayu bertanya orang itu Tepat jawab Kiai Gringsing apakah kisah anak sudah mengenalnya? Tanda petik Orang itu mengangguk-angguk Katanya ternyata ia memang tidak hanya seorang diri atau berdua Benar seperti yang kita duga Bahwa Agung Sedayu tentu mempunyai beberapa kawan di Mataram Kami memang datang bersamanya berkata Kiai Gringsing tetapi kenapa? Tanda petik Aku berkepentingan dengan orang itu berkata orang yang menghentikan itu Orang itu tidak menunggu jawab Kiai Gringsing Masih dengan menuntun kudanya ia mendekati Agung Sedayu yang berhenti beberapa langkah di belakang Kiai Jaya Raga Agung Sedayu panggil orang yang menuntun kuda itu Agung Sedayu mengerutkan keningnya Katanya apakah kau mempunyai satu keperluan dengan aku? Tanda petik Ya Aku minta kau mengikuti aku mengambil jalan simpang itu ke kiri Berkata orang itu Untuk apa? Bertanya Agung Sedayu Kau tidak perlu tahu Aku akan minta kawan-kawanmu mengikutimu Jawab orang itu Aneh Kisanak berkata Agung Sedayu aku harus mengikut Kisanak Tetapi Kisanak tidak mau mengatakan Apakah keperluan Kisanak memanggil aku? Pokoknya ikut aku Jangan banyak alasan untuk menolak Lihat orang-orang berkuda itu adalah orang-orangku Jika kau menolak, maka kau akan berhadapan dengan orang-orang itu Berkata orang yang menuntun kuda itu Kawannya Kisanak berkata Agung Sedayu jalan ini adalah jalan yang ramai Jika terjadi benturan kekuatan di antara kita, maka beritanya akan segera didengar oleh para prajurit sehingga mereka akan segera datang ke tempat ini Dengan demikian, maka kalian tentu akan ditangkap karena kalian lelah berusaha mengganggu perjalanan kami Bahkan kami akan dapat mengatakan kepada para prajurit bahwa kalian berusaha untuk merampok kami Tanda petik Jangan seperti anak kecil berkata orang itu kau adalah orang yang disebut sebagai tokoh-tokoh di dalam dongeng Bahkan dengan berlebih-lebihan orang bercerita tentang kemampuanmu Karena itu, jangan berbicara tentang prajurit Marilah, seseorang ingin tahu Apakah kau benar-benar seorang yang memiliki kemampuan seperti yang diceriterakan orang Tanda petik Wajah Agung Sedayu menjadi tegang Katanya kisana ini aneh Aku tidak mempunyai persoalan apapun dengan seseorang Bagaimana mungkin aku harus melayaninya dalam persoalan seperti ini Tanda petik Sudahlah Kau tidak usah merajuk seperti itu Agung Sedayu Marilah Nanti kau dapat berbicara dengan orang yang ingin bertemu denganmu Seperti yang kau katakan, ia tidak mau berbuat sesuatu di jalan yang ramai ini Tetapi jika kau ternyata pengecut dan mengharap mendapat pertolongan dari para prajurit Kau tentu akan menolak dan sengaja membenturkan kekuatanmu yang disebut tidak ada taranya itu di sini Agar kegaduhan ini cepat dilerai oleh para prajurit Tanda petik Berkata orang yang menuntun kudanya itu Agung Sedayu menjadi semakin berdebar-debar Namun sebelum ia menjawab, gelagah putihlah yang mendahulunya Cukup Kami sudah mengerti maksudmu Kami akan datang sebagaimana kau kehendaki Gelagah putih potong Agung Sedayu Tetapi kata-kata itu sudah diucapkan dan gelagah putih agaknya tidak dapat menahan diri lagi mendengar kata-kata orang itu Kiai Gringsing, Kiai Jayaraga dan Ki Widura hanya dapat saling berpandangan saja Semuanya sudah terlanjur Dan mereka tidak akan dapat mencegah lagi Sementara itu, maka Agung Sedayu pun telah tersudut karena sikap gelagah putih Karena itu, maka ia pun kemudian menjawab Baiklah, aku akan menemui orang itu Mungkin telah terjadi salah paham Tanda petik Marilah, ikuti aku berkata orang berkuda itu ia akan menghormatimu jika kau bersedia datang Namun agaknya, anak muda ini juga seorang anak muda yang pantas untuk mendapatkan perhatian Tanda petik Gelagah putih yang sulit mengendalikan diri lagi karena kata-kata orang itu benar-benar menusuk perasaannya, tidak menjawab Tetapi terdengar giginya sajalah yang gemeretak Sejenak kemudian orang yang menuntun kudanya itu pun telah meloncat naik Kemudian perlahan-lahan kudanya berjalan mendahului Agung Sedayu dan bahkan Kiai Gringsing Seolah-olah ia tidak menghiraukan lagi orang-orang yang dimintanya untuk mengikutinya Karena ia yakin bahwa orang-orang yang dimintanya untuk mengikutinya Karena ia yakin bahwa orang-orang itu tentu tidak akan ingkar terhadap kata-katanya sendiri Bahwa mereka akan mengikutinya Sebenarnya lah Agung Sedayu dan yang lain pun telah mengikuti orang itu sambil bertanya-tanya di dalam hati Apapula yang telah terjadi sehingga mereka harus mengikuti seseorang untuk satu persoalan yang sama sekali tidak mereka mengerti Namun sudah barang tentu bahwa Kiai Gringsing tidak akan dapat membiarkan Agung Sedayu pergi sendiri Demikianlah, seperti yang dikatakannya, maka orang berkuda itu telah mengambil jalan simpang Berbelok ke kiri Agung Sedayu dan yang lain pun telah mengikutinya Namun ketika Gelagah Putih sempat berpaling Maka ia pun melihat orang-orang berkuda yang berhenti di pinggir jalan yang baru saja mereka lalui itu pun telah mulai bergerak pula Mereka juga mengikuti kita desis Gelagah Putih Sudah kita duga jawab Agung Sedayu Gelagah Putih tidak berbicara lagi Ia mencoba untuk mengetahui persoalan apakah yang akan mereka hadapi Tetapi ternyata bahwa ia tidak segera dapat menemukannya Hanya Agung Sedayu lah yang dapat merabahnya meskipun ia tidak yakin bahwa dugaannya itu benar seluruhnya Agaknya Kitu menggungung geragiri yang merasa tersinggung lah yang telah melakukan semua permainan yang tidak menyenangkan itu Ternyata bahwa Agung Sedayu harus mengikuti orang berkuda itu lewat jalan sempit yang panjang Kemudian mereka berbelok ke arah sebuah hutan kecil dan sepi Arung Sedayu memang hampir pasti bahwa Kitu menggungung geragiri telah menunggunya di hutan kecil itu Sementara itu, Kiai Gringsing masih saja berkuda di paling depan Di belakangnya Kiai Jayaraga berkuda bersama Kiwidura Dan di paling belakang adalah Agung Sedayu dan Gelagah Putih Sejenak kemudian, maka iring-iringan itu telah memasuki hutan kecil yang tidak terlalu lebat itu Dan seperti yang diduga, maka di dalam hutan itu telah menunggu pula beberapa orang Di antara mereka memang terdapat Kitu menggung wiragiri Ketika iring-iringan itu memasuki hutan, maka Kitu menggung telah melangkah maju, menyongsong mereka Dengan hormat Kitu menggung itu pun mengangguk sambil berkata selamat datang ke daerah perburuan ini Tanda petik Kiai Gringsing dan kawan-kawannya telah meloncat turun Mereka pun mengangguk hormat pula Terima kasih Kitu menggung jawab Kiai Gringsing Kitu menggung mengerutkan keningnya Dengan ragu-ragu ia bertanya siapakah Kisanak ini Agaknya Kisanak telah mengenal aku sebelumnya Tanda petik Aku adalah orang tua yang disebut Kiai Gringsing Jawab Kiai Gringsing Oh Kitu menggung mengangguk Angguk aku sudah pernah mendengar nama Kiai Sungguh nama yang sulit dicari duanya Agaknya Kiai adalah orang yang menurut pendengaranku Memiliki kemampuan yang tidak ada batasnya Asahut Kiai Gringsing apakah Kitu menggung mempercayainya? Pertanyaan itu agak mengejutkan Kitu menggung wiragiri Namun kemudian ia pun menjawab Tentu aku percaya Kiai Bukankah semua orang di Mataram Bahkan panembahan Senapati sendiri mengatakannya Sayang aku tidak dapat menyaksikan Apa yang telah Kiai lakukan dalam perang yang Terjadi di Prambanan Sehingga karena itu Nama kepercayaanku itu bertumpu Kepada pengakuan orang-orang penting Di Mataram atas kemampuan Kiai Bukan hanya Kiai Tetapi juga Agung Sedayu Tanda petik Jangan memuji Kitu menggung Tetapi sebenarnya lah kami merasa heran Bahwa Kitu menggung telah memerlukan menjemput kami Untuk datang ke tempat ini Apakah Kitu menggung mempunyai kepentingan dengan kami Khususnya Agung Sedayu? Bertanya Kiai Gringsing Ya Kiai jawab Kitu menggung wiragiri Pagi ini aku telah membawa Agung Sedayu Menghadapan nembahan Senapati Karena menurut perhitunganku Agung Sedayu tentu sudah terlibat Kedalam permainan Raden Rangia Dengan melepaskan seekor harimau Di halaman rumahku Tetapi ternyata justru akulah yang dianggap bersalah oleh panembahan Senapati Tetapi sudahlah Keputusan panembahan Senapati adalah berlaku sebagai paugeran Aku tidak akan mempersoalkannya Kitu menggung itu berhenti sejenak Lalu katanya kemudian Yang ingin aku bicarakan dengan Agung Sedayu sekarang adalah kebenaran dari persoalan itu sendiri Apakah benar bahwa Raden Rangia memang menangkap harimau itu tanpa bantuannya Bahkan tanpa bantuan orang-orang lain yang bersamanya Mungkin tidak hanya dua atau tiga orang Kiai Gringsing mengerutkan keningnya Kemudian sambil berpaling kepada Agung Sedayu Ia berkata jawablah Pertanyaan ini sebagian terbesar ditujukan kepadamu Tanda petik Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam Dua langkah ia maju Kemudian jawabnya Kitu Menggung Bukankah persoalannya sudah jelas? Baru saja Kitu Menggung mengatakan Bahwa Kitu Menggung menghormati keputusan panembahan senapati Tetapi kenapa Kitu Menggung mempersoalkannya lagi? Aku tidak mempersoalkan keputusan panembahan senapati Tetapi aku ingin melihat kebenaran Tanpa merubah keputusan panembahan senapati Jawab Kitu Menggung Baiklah Jika aku harus menjawab pertanyaan itu Maka aku akan menjawab Sebagaimana aku katakan kepada panembahan senapati Dan sesuai dengan keterangan Raden Rangga Bahwa Raden Rangga telah melakukannya sendiri Aku bahkan telah berusaha untuk menjegahnya Tetapi Raden Rangga itu masih melakukannya juga Jawab Agung Sedayu Kitu Menggung itu pun tersenyum Katanya memang tidak akan ada orang Yang dapat membuktikan bahwa kau bersalah Tetapi aku mempunyai karus Sebagaimana diusulkan oleh Raden Rangga Meskipun aku tidak dapat menerima Tawaran bertaruh dengan Raden Rangga itu Karena kedudukannya dan kedudukanku Tetapi di sini Aku tidak terikat oleh kedudukan itu Sehingga aku akan dapat bertaruh denganmu Tanda petik Bertaruh apa? Bertanya Agung Sedayu Siapa yang lebih dahulu? Berhasil menangkap seekor harimau Hidup atau mati Maka ialah yang menang Tantangan ini diberikan oleh Raden Rangga Tetapi aku tidak dapat menerimanya Sekarang aku menantangmu Berkata Kitu Menggung Agung Sedayu mengerutkan keningnya Namun ia masih bertanya apa taruhannya? Tanda petik Siapa yang kalah harus mengakui kekalahannya? Kita akan menemui Raden Rangga di bilik kuningannya untuk mengatakan Siapa di antara kita yang menang? Jawab Kitu Menggung Kenapa harus menyampaikan hasilnya kepada Raden Rangga? Bertanya Agung Sedayu pula Raden Rangga telah menghina aku dan mengatakan bahwa kau adalah orang yang pilih tanding Aku adalah Tumenggung Wiragiri yang memangku jabatan senapati dari pasukan segelar sepapan Apakah mungkin aku kalah dari orang yang bernama Agung Sedayu dari Tanah Perdikan Menoreh? Jawab Kitu Menggung Agung Sedayu termangu-mangu sejenak Lalu katanya Tetapi bagaimana jika salah seorang di antara kita tidak menemukan seekor harimau pun di hutan kecil ini? Tanda petik Betapa kecilnya hutan ini, namun hutan ini di bagian barat adalah hutan yang lebat dan liar Hutan ini kecil dibandingkan dengan hutan paluhan di sebelah timur ganjur Tetapi hutan ini dapat dianggap tidak terlalu kecil jika dibanding dengan hutan pelasa di sebelah barat berai yang masih dianggap sebagai hutan yang menakutkan Berkata Kitu Menggung Karena itu, menurut pendapatku, jika kau berani memasuki hutan di bagian barat pertanda daerah perburuan, maka kau tentu akan menemukannya Memang mungkin satu hari penuh kau tidak akan mendapat seekor harimau pun di daerah perburuan itu sendiri Tetapi di seberang itu, maka hutan itu masih mengandung seribu macam tantangan Itu kalau kau mempunyai keberanian untuk melakukannya Karena selain harimau, maka masih ada jenis-jenis binatang lain yang dapat membunuhmu Kera-kera besar yang buas dari jenis kera berkulit merah merupakan bahaya yang harus kau perhatikan pula Ular-ular yang besar yang membelit di hampir setiap pepohonan dan binatang-binatang liar lainnya termasuk serigala yang berkelompok-kelompok Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam Katanya nampaknya Kitu Menggung memahami benar isi hutan itu Aku memang sering melakukan perburuan di daerah ini Tetapi jika aku sekedar mengikuti anak-anak bangsawan belajar berburu, maka aku tentu tidak akan telaten Karena itu, maka aku sering memasuki hutan di sebelah barat dari hutan perburuan ini Jawab Kitu Menggung Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam Lalu katanya Kemenangan pertama sudah berada di tangan Kitu Menggung Kitu Menggung mengenal medan ini dengan sangat baik Sedangkan aku baru pertama kali ini memasukinya Tanda petik Apakah itu termasuk hal yang perlu diperhitungkan? Tanda petik Bertanya Kitu Menggung Jika demikian, aku akan dapat memberikan tenggang waktu di hadapan para saksi Kau pergi dahulu memasuki bagian barat hutan ini Aku akan menyusul kemudian setelah waktu tertentu Tanda petik Bukan begitu maksudku Berkata Agung Sedayu Aku hanya ingin mengatakan bahwa mungkin sekali aku akan Mengalami kebingungan begitu Aku memasuki hutan di bagian barat Tetapi jika taruhan itu yang kau kehendaki Maka aku tidak akan menolak Tanda petik Bagus sahut Kitu Menggung dengan serta merta kita akan segera mulai Nah, apakah kau memerlukan tenggang waktu atau tidak sehingga kita akan berangkat bersama? Bertanya Kitu Menggung Kita akan berangkat bersama Kitu Menggung Karena bagiku kalah atau menang tidak akan ada masalah Jika aku kalah, aku sama sekali tidak berkeberatan untuk memberitahukan kepada Raden Rangga bahwa aku kalah dalam taruhan Nah, apa kesulitannya? Tanda petik Persetan Geram Kitu Menggung Kita harus menghargai diri kita masing-masing Jika seorang laki-laki tidak mempunyai harga diri seperti kau Maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak berharga Tanda petik Agung Sedayu mengerutkan keningnya Namun sebelum ia menjawab Kitu Menggung berkata Kita akan segera mulai Kita tidak hanya akan berbicara Kita akan menentukan saksi-saksi di antara kita Siapakah yang lebih dahulu akan sampai di sini membawa harimau hidup atau mati Tanda petik Agung Sedayu termangu-mangu Ketika ia berpaling kepada gurunya Maka Kiai Geringsing itu pun mengangguk kecil Bahkan gelagah putih telah berbisik Biarlah aku yang melakukannya Agung Sedayu menggeleng Katanya jangan Kau akan menyinggung perasaannya Tanda petik Dengan demikian maka gelagah putih itu pun terdiam Tetapi sebenarnya ia merasa sanggup untuk melakukannya Dengan ilmunya gelagah putih merasa bahwa ia akan dapat membunuh seekor harimau Apalagi jika ia diperbolehkan membawa parang pembelah kayu yang baru saja dibeli oleh Kiai Geringsing Namun dalam pada itu Agung Sedayu lah yang harus berangkat Karena itu maka gelagah putih tidak dapat berbuat sesuatu Dalam pada itu Kitu menggung berkata disini ada beberapa orang-orangku Sementara ada juga Kiai Geringsing Dan kawan-kawannya Mereka akan menjadi saksi yang jujur Siapakah di antara kita yang lebih dahulu membawa seekor harimau sampai ke tempat ini Tanda petik Baiklah Kitu menggung berkata Kiai Geringsing Untuk sekedar menjadi saksi aku tidak berkeberatan Tanda petik Terima kasih berkata Kitu menggung Jika demikian maka kita sudah siap untuk berangkat Aku membawa pisau belati panjang untuk melawan harimau yang akan aku buru Nah apakah kau juga akan bersenjata Parang itu desis gelagah putih Tetapi Agung Sedayu menggeleng Katanya aku memang membawa senjata Senjata yang selalu aku pergunakan Sebuah campuk Tanda petik Oh Kitu menggung mengangguk-angguk Namun katanya kemudian apakah kau yakin bahwa dengan sebuah campuk kau dapat membunuh seekor harimau Tanda petik Sebagaimana Kitu menggung yakin Bahwa Kitu menggung akan dapat membunuh seekor harimau dengan pisau belati panjang Jawab Agung Sedayu Baiklah Jika demikian kita akan segera mulai berkata Kitu menggung pula Tetapi apakah Kitu menggung sudah merasa kekuatan Kitu menggung pulih sama sekali Setelah Kitu menggung pagi ini mengalami luka-luka oleh kuku-kuku harimau yang dilepas hara dan rangga di halaman rumah Kitu menggung? Bertanya Agung Sedayu Kitu menggung tidak menjawab Tetapi dibukanya baju dan ditunjukkannya dadanya kepada Agung Sedayu Apakah jarak tempat ini sampai ke bagian hutan di sebelah barat yang masih petat itu cukup jauh? Tanda petik Agung Sedayu memang belum mengenal medannya Namun ia adalah seseorang yang mempunyai pengamatan yang sangat tajam Karena itu maka ia pun berharap untuk dapat mengimbangi kecepatan Kitu menggung gira-giri menangkap seekor harimau Sejenak kemudian Agung Sedayu pun telah berjalan menyusup di antara pepohonan yang jarang di hutan perburuan itu Namun ternyata semakin lama daerah perburuan itu pun menjadi semakin pepat Meskipun demikian menilik tanda-tanda yang terdapat di hutan itu Maka jelas bahwa hutan itu adalah hutan perburuan yang memang dipersiapkan Sehingga di beberapa bagian nampak pertanda dan isyarat Sehingga para pemburut tidak akan tersesat Namun dalam pada itu Agung Sedayu pun mulai memikirkan jarak dari hutan perburuan itu sampai ke bagian yang masih tepat Mungkin jarak itu memang cukup jauh Sehingga Kitu menggung harus berlari Sejenak Agung Sedayu memandang berkeliling Lah sudah tidak melihat siapapun juga Karena ia memang sudah berada di balik pepohonan Karena itu Maka Agung Sedayu ak pun tidak mau mengalami kekalahan karena kelengahannya lah belum Tahu Apa yang dapat dilakukan oleh Kitu menggung di medan yang sudah dikenalnya dengan baik itu Karena itu Maka Agung Sedayu pun kemudian mengingsingkan kain panjangnya Sejenak kemudian Maka ia pun telah berlari pula Namun Agung Sedayu memiliki kemampuan untuk membuat dirinya seakan-akan menjadi lebih ringan Sehingga dengan demikian Maka Agung Sedayu itu pun mampu berlari jauh lebih cepat dari Kitu menggung wiragiri Bahkan sementara itu, Agung Sedayu pun berpikir Seandainya aku menjumpai seekor harimau di hutan perburuan ini, bukankah aku juga diperbolehkan menangkapnya? Tanda petik Tetapi Agung Sedayu tidak bersiap sebagaimana Raden Rangga yang membawa biji-biji ke cubung Sehingga ia dapat membuat seekor harimau menjadi mabuk untuk waktu yang akan lama Mungkin Agung Sedayu dapat menyerbu seekor harimau sebagaimana dilakukan oleh Raden Rangga Tetapi tidak mempunyai care untuk membuat harimau itu tidak sadarkan dirinya cukup lama Karena itu, bagi Agung Sedayu, akan lebih mudah membunuh harimau itu daripada menangkapnya hidup-hidup Demikianlah, maka telah terjadi pertaruhan aneh yang menegangkan antara dua orang yang berilmu tinggi Sementara itu, Kiitu Menggung agaknya lebih senang untuk langsung pergi ke bagian barat dari hutan itu Di tempat itu, masih terdapat banyak binatang buas Di hutan perburuan binatang-binatang buas tidak lagi berkeliaran karena daerah itu sering sekali dijelajahi oleh para pemburu Tetapi di sebelah barat, daerahnya masih jarang sekali disentuh kaki manusia Karena itu, maka kemungkinan untuk segera menjumpai seekor harimau adalah di bagian barat dari hutan itu Karena itu, maka Kiitu Menggung pun telah berlari-lari menuju ke bagian barat dari hutan itu Ia berharap akan dapat mendahului Agung Sedayu membunuh seekor harimau Dengan demikian, maka ia akan dapat membawa Agung Sedayu dan berkata kepada Raden Rangga Bahwa penilaiannya atas dirinya dan Agung Sedayu ternyata keliru Dengan Carey yang ditawarkan oleh Raden Rangga maka ia telah mengalahkan Agung Sedayu yang oleh Raden Rangga dianggap orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi Dengan demikian maka Kiitu Menggung itu pun berlari semakin cepat Ia merasa sudah meninggalkan Agung Sedayu terlalu jauh Karena kecuali ia berangkat lebih dahulu, maka ia sudah mengenal Medan lebih baik Ia pun mampu berlari cepat di antara semak-semak dan pepohonan Aku akan menang dalam pertaruhan ini berkata Kiitu Menggung di dalam hati aku akan mempunyai Waktu beberapa saat lebih dahulu daripadanya Kiitu Menggung itu pun kemudian meloncat lebih cepat Ia ingin lebih cepat menerkam seekor harimau dan membunuhnya Kemudian membawanya kembali ke hadapan saksi-saksi Semakin panjang jarak kemenangannya, ia akan menjadi semakin berbangga Namun ternyata Kiitu Menggung itu dikejutkan oleh sesuatu yang tidak diduganya Ketika ia melampaui gawar pertanda batas hutan perburuan Demikian Kiitu Menggung meloncati gawar yang melintang di sepanjang daerah perburuan itu Tiba-tiba saja ia melihat Agung Sedayu yang berdiri termangu-mangu Kau sudah berada di sini bertanya Kiitu Menggung Agung Sedayu mengerutkan keningnya Ia memang mendengar kedatangan Kiitu Menggung Karena itu, maka ia pun seakan-akan telah menunggunya di belakang gawar yang membatasi kedua bagian hutan itu Ya Kiitu Menggung jawab Agung Sedayu Aku menjadi agak bingung ke arah mana aku harus pergi Arah yang mempunyai kemungkinan paling cepat untuk bertemu dengan seekor harimau Kiitu Menggung termangu-mangu Dengan nada datar ia bertanya tetapi Bagaimana mungkin kau sudah berada di sini? Bukankah aku berangkat lebih dahulu Dan aku mengenal hutan ini lebih baik? Ya Kiitu Menggung jawab Agung Sedayu Aku memang belum mengenal daerah ini Karena itu, aku berjalan saja asal Ke arah barat Akhirnya aku sampai di sini Dan justru bertemu dengan Kiitu Menggung Tetapi bagaimana mungkin kau datang lebih dahulu? Apakah kau berlari kencang sekali bertanya Kiitu Menggung? Agung Sedayu menggeleng Katanya aku memang berlari Kiitu Menggung Karena aku tidak mengetahui medan ini dengan baik Maka aku mengira bahwa jarak yang harus aku tempuh adalah jarak yang panjang sekali Kiitu Menggung mengangguk-angguk Katanya tetapi bukankah jaraknya memang cukup panjang? Aku berlari karena aku ingin membunuh seekor harimau sebelum malam turun dan membawanya kembali ke hadapan para saksi Agung Sedayu mengangguk-angguk Katanya jika demikian, aku pun akan melakukannya seperti yang dilakukan oleh Kiitu Menggung Tetapi di mana kita akan mendapatkan seekor harimau? Kita memasuki hutan yang lebat itu Kita akan mencarinya di setiap gerumbul di balik batu-batu padas atau di bawah pohon-pohon raksasa Kita akan menelusuri aliran-aliran air yang mengalir dari Sumber-sumbernya di bawah pohon-pohon besar Karena di sumber-sumber air itulah harimau Harimau itu mencari minum jawab Kiitu Menggung Terima kasih Kiitu Menggung Jika demikian, maka biarlah kita berpisah untuk mencari jalan kita masing-masing berkata Agung Sedayu Demikian mereka pun telah berpisah Namun demikian, Kiitu Menggung masih dipengaruhi oleh suatu kenyataan tentang Agung Sedayu yang tidak diduganya semula Tetapi ia tidak dapat mengingkari satu kenyataan Bahwa Agung Sedayu telah mengejutkannya Karena ia justru berada di hutan di belakang gawar pertanda daerah perburuan itu lebih dahulu Dalam pada itu, meskipun Agung Sedayu bukan pemburu Tetapi ia bukannya buta sama sekali tentang perburuan Bagaimanapun juga Agung Sedayu sudah dibekali sedikit pengertian tentang watak dan sifat binatang buas termasuk seekor harimau Dengan demikian, maka Agung Sedayu pun mulai menyusup di antara gerumbul-gerumbul yang semakin lama semakin pepat di antara pohon-pohon besar yang tumbuh semakin padat Dengan demikian, maka udara pun terasa semakin lembab Dan cahaya matahari tidak banyak yang langsung dapat menggapai tanah yang dilapisi dengan lumut yang hijau Beberapa puluh langkah kemudian Agung Sedayu sudah dikejutkan oleh gemerasa keranting di atas kepalanya Ketika ia menengadahkan kepalanya, dilihatnya seekor kerah yang barangkali juga terkejut karena kehadiran Agung Sedayu Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam Kemudian ia pun meneruskan perjalanannya menyusup ke kedalaman hutan yang pepat itu Namun dalam pada itu, agaknya hutan itu memang menyimpan bahaya terlalu besar bagi orang kebanyakan Karena banyak binatang kecil beracun di sepanjang jalan yang dilalui Dalam pada itu, Tumenggung yang sudah mengenal medannya dengan baik, telah memotong sebatang ranting Dengan ranting itu, ia mengatasi hambatan yang dihadapinya Dengan ranting itu ia mengusir ular yang menyilang jalannya dan laba-laba hijau yang sangat beracun Namun dalam pada itu, ketika Tumenggung beberapa kali bertemu dengan ular-ular berbisa dan binatang-binatang kecil lainnya yang juga berbahaya Ia menjadi cemas atas Agung Sedayu Jika Agung Sedayu mengalami kesulitan dan apalagi mati terbunuh oleh binatang-binatang kecil itu, ia akan dapat dianggap bersalah Mungkin Agung Sedayu memang akan dapat membunuh seekor harimau Tetapi belum tentu ia dapat mengelakkan diri dari patukan ular kecil yang terinjak kakinya Karena itu, maka dalam kecemasan, Kitu Menggung bergeser dan berusaha mendekati arah lintas Agung Sedayu Namun sekali lagi Kitu Menggung terkejut ketika ia melihat bekas-bekas ranting berpatahan Ternyata Agung Sedayu tentu sudah mendahulunya Agaknya bukan orang lain yang telah meninggalkan jejak perjalanan menuju ke kedalaman hutan yang lebat itu Luar biasa desis Kitu Menggung ternyata aku tidak perlu lagi mengguruhinya Ia memang seperang yang memiliki kelebihan Karena itu, aku harus menyusul kelambatanku Kitu Menggung itu pun kemudian memisahkan diri lagi dari jalur jejak Agung Sedayu Ia menuju ke arah yang menurut pengalamannya banyak didatangi oleh binatang-binatang buas terutama harimau Karena di daerah itu terdapat sebuah matu air di bawah sebatang pohon yang sangat besar Maka banyak binatang yang mencari minum di tempat itu Seekor harimau yang cerdik, tinggal menunggu saja Sehingga datang saatnya seekor binatang yang lemah, seperti seekor kijang, datang minum di matu air itu Sementara itu, Agung Sedayu memang sudah masuk ke bagian yang lebih dalam dari hutan itu Ia memang dapat berjalan jauh lebih cepat dari Kitu Menggung Selain Agung Sedayu memang mampu berlari cepat sekali, meloncati batang-batang yang tumbang dan gerumbul-gerumbul berduri Agung Sedayu ak pun tidak menghiraukan sama sekali jika seekor ular kecil terinjak kakinya dan menggigitnya Agung Sedayu hanya mengibaskannya, atau jika ular itu tidak mudah terlepas dari kakinya, maka ia dapat mencekiknya Agung Sedayu juga tidak menghiraukan laba-laba hijau hingga ditengkutnya dan menggigitnya, karena Agung Sedayu telah dikebalkan dari segala macam racun Dengan demikian, maka Agung Sedayu dapat menempuh perjalanan yang sulit di tengah-tengah hutan yang lebat itu jauh lebih cepat dari Kitu Menggung Namun untuk beberapa saat Agung Sedayu termangu-mangu Ia tidak segera menemukan tempat yang paling baik untuk mencari seekor harimau Namun beberapa saat kemudian, ia menemukan jalur yang menurut pengenalannya adalah jalur yang dipergunakan oleh binatang-binatang liar menuju ke sebuah tempat tertentu Ketika Agung Sedayu melihat sebatang pohon raksasa tidak terlalu jauh dan tempatnya, maka jalur itu agaknya memang menuju ke sebuah metu air yang merupakan tempat minum bagi binatang-binatang hutan Tetapi Agung Sedayu merasakan betapa lengangnya keadaan Ia tidak melihat kera berloncatan sebagaimana saat ia masuk ke dalam hutan Ia juga tidak mendengar burung-burung berkicau atau binatang-binatang liar berlari-lari dari gerumbul ke gerumbul Sepi desis Agung Sedayu Namun dengan demikian Agung Sedayu menjadi sedikit curiga Menurut pendengarannya, jika hutan menjadi sangat lengang, maka ada dua kemungkinan yang akan dapat dihadapinya Mungkin ia akan bertemu dengan seekor harimau atau seekor ular raksasa yang sedang lapar Tetapi kebiasaan seekor ular, terutama ular yang cukup besar adalah mengikatkan ekornya pada sebuah pohon Sedangkan kepalanya lah yang terayun kian kemari untuk memungut mangsanya Tetapi Agung Sedayu tidak melihat dedaunan yang bergoyang Karena itu, maka menurut penilaiannya Maka kemungkinan yang terbesar yang dihadapinya adalah seekor harimau Mungkin harimau itu sedang menunggu mangsanya di pinggir kolam atau sebuah metu air berkata Agung Sedayu di dalam hatinya Karena itu, maka ia pun dengan sangat berhati-hati telah menyusup di antara gerumbul-gerumbul liar Menyusuri jalan yang mungkin dipergunakan oleh binatang-binatang liar menuju ke sebuah metu air Sebenarnya lah Agung Sedayu memang melihat sebuah metu air di bawah pohon batang pohon raksasa Tetapi ternyata bahwa tidak seekor binatang pun yang sedang minum Karena itu, maka Agung Sedayu menjadi semakin curiga, sehingga ia justru telah mengetrapkan ilmu kebalnya Mungkin seekor harimau telah merunduknya dan dengan tiba-tiba saja menyerangnya Untuk beberapa saat Agung Sedayu menunggu Dengan ketajaman penglihatannya ia memandang berkeliling Namun akhirnya, Agung Sedayu itu mendengar geram perlahan-lahan Kemudian gemersak gerumbul di sebelahnya Agung Sedayu bergeser sedikit Ternyata bahwa ia melihat kilatan tatapan metu yang kehijau-hijauan di dalam bayangan di daunan Seekor harimau yang agaknya telah mencium baunya Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam Namun ia pun tidak mau membuat waktu terlalu lama Mungkin Kitu Menggung pun telah menemukan seekor harimau pula Karena itu, maka Agung Sedayu pun segera bersiap Ia tidak mau mempersulit diri dengan segala macam care menangkap hidup atau mati Memang lebih cepat membunuhnya daripada menangkapnya hidup-hidup berkata Agung Sedayu di dalam hati Sehingga Agung Sedayu pun kemudian berniat untuk membunuh saja harimau itu Dengan demikian ia berharap bahwa ia akan dapat menang dalam taruhannya dengan Kitu Menggung Wiragiri Karena itu, maka Agung Sedayu pun segera mempersiapkan diri Memusatkan nalar budinya Ia harus bertindak cepat untuk mengalahkan Kitu Menggung Karena itu, Agung Sedayu ingin menyelesaikan harimau itu dengan kemampuan puncaknya Ia tidak ingin berkelahi dengan wadaknya Tetapi ia ingin langsung membunuh harimau itu dengan sorot matanya Ketika harimau itu menggeram dan mulai merunduk untuk menerkamnya Agung Sedayu justru duduk sambil menyilangkan tangannya Dipandanginya harimau itu langsung pada matanya yang bercahaya kehijauan itu Demikian harimau itu siap untuk menerkam, maka Agung Sedayu telah melepaskan serangannya Harimau itu terkejut Tetapi serangan Agung Sedayu tidak dapat dielakannya Ilmu Agung Sedayu itu bagaikan menyusup langsung ke pusat otak di kepalanya Meremasnya dan menghancurkannya Harimau yang kesakitan itu melonjak sambil menggeliat Tetapi sorot matu Agung Sedayu tidak terlepas dari tubuhnya Sorot matu yang bukan saja mampu menghancurkan lawan yang berperibadi Tetapi juga binatang dan bahkan benda Benda mati, yang tanpa menyadari apa yang telah terjadi atasnya Dengan demikian, maka harimau yang memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa itu Tidak mampu bertahan atas serangan Agung Sedayu yang langsung menghancurkannya Seekor harimau sama sekali tidak mampu berusaha untuk mengelak Atau berperhitungan justru menyerang pada saat-saat yang gawat Agar lawannya melepaskan atau mengurangi tekanan yang memancar dari kemampuan ilmu yang sangat tinggi Namun sebenarnya lah Agung Sedayu memerlukan waktu yang agak lama untuk mematahkan daya tahan harimau itu sepenuhnya Sehingga akhirnya harimau itu tidak lagi mampu bergerak sama sekali Jantungnya bagaikan hangus terbakar oleh kekuatan ilmu Agung Sedayu dan darahnya pun telah berhenti mengalir Sejenak Agung Sedayu duduk mematung Ketika ia perlahan-lahan melepaskan ilmunya, ia melihat harimau itu terbaring diam di tanah Mati Untuk beberapa saat Agung Sedayu masih duduk di tempatnya Namun ketika ia akan bangkit, tiba-tiba saja ia mendengar lagi gemerisik mendekati tempat itu Ternyata Ketumenggung Wiragiri mendengar harimau itu mengaum pada saat harimau itu mengalami serangan dan bagaikan meremas tubuhnya Oleh suara harimau itu, maka Ketumenggung pun bergegas mencari sumber suara itu Ia memang akan pergi ke metu air yang menjadi tempat binatang liar mencari minumnya Namun agaknya seekor harimau sedang mengalami sesuatu Mungkin seekor harimau sedang menerkam mangsanya atau mungkin seekor harimau sedang marah menghadapi binatang buas yang lain Atau mungkin menghadapi seekor banteng yang berani dan siap mengoyak perutnya dengan ujung tanduk-tanduknya yang kuat Agung Sedayu lah yang lebih dahulu melihat kedatangan Ketumenggung Tetapi Agung Sedayu sama sekali tidak menyapanya Bahkan ia berkisar di belakang sebuah gerumbul yang lebat Dari tempatnya Agung Sedayu dapat melihat apa yang dilakukan oleh Ketumenggung Betapa kagetnya Ketumenggung melihat seekor harimau yang besar terbaring mati Perlahan-lahan Ketumenggung mendekatinya Menyentuh harimau itu Namun sebenarnya lah bahwa harimau itu memang sudah tidak bernyawa Mati desis Ketumenggung Ia sama sekali tidak melihat luka di tubuh harimau itu Namun demikian, harimau itu terbaring mati Apa yang sudah terjadi? Desis Ketumenggung Sejenak kemudian, maka Ketumenggung itu memperhatikan keadaan di sekitarnya Ia memang melihat dahan-dahan dan ranting gerumbul di dekat metu air itu berpatahan Tetapi menurut penilaiannya, sama sekali bukan bekas satu pertarungan yang sengit Yang dapat membunuh seekor harimau yang sedemikian besarnya Apalagi tanpa luka sama sekali pada tubuhnya Dalam pada itu, ketika Ketumenggung itu berpaling Maka Agung Sedayu sudah dengan sengaja bergeser di sebelah gerumbul itu Sehingga Ketumenggung geragiri yang kemudian melihatnya menjadi sangat terkejut karenanya Ternyata Agung Sedayu itu telah sampai ke tempat itu lebih dahulu Bahkan Ketumenggung itu menjadi berdebar-debar ketika ia menghubungkan kehadiran Agung Sedayu di tempat itu dengan tubuh harimau yang terbaring mati itu Dengan ragu-ragu Ketumenggung itu pun berdesis sambil menunjuk harimau itu kau Agung Sedayu tersenyum sambil mengangguk Jawabnya ia Aku telah membunuhnya Ketumenggung Mudah-mudahan aku tidak kalah dalam taruhan ini Bukan maksudku untuk menyombongkan diri, tetapi sekedar mempertegas keterangan panembahan senapati Bahwa aku dapat berbuat lain daripada ikut bermain dengan Raden Rangga Itu pun karena aku telah tersudut tanpa pilihan lain, karena Ketumenggung memaksa aku untuk berbuat demikian Tanda petik Wajah Ketumenggung wiragiri menjadi tegang Hampir di luar sadarnya ia bertanya jadikah sudah berhasil membunuh seekor harimu di sini? Tanda petik Ya, sebagaimana Ketumenggung liat jawab Agung Sedayu Sejenak Ketumenggung termangu-mangu Namun tiba-tiba saja ia menjawab hampir berteriak tentu tidak mungkin Kita dapat memperhitungkan waktu dengan baik Kapankah sampai di tempat ini, dan kapan kau lakukan pembunuhan atas harimau itu? Agung Sedayu mengerutkan keningnya Jawabnya tetapi bukankah aku dapat membuktikan bahwa aku sudah membunuh seekor harimau? Tanda petik Tidak jawab Ketumenggung kau telah menemukan seekor harimau yang mati di sini Tanda petik Wajah Agung Sedayu menegang Namun ia kemudian tertawa karenanya jangan bergurau Ketumenggung Wajah Ketumenggung lah yang kemudian menjadi merah Dipandanginya Agung Sedayu dengan tajamnya Dengan nada tinggi ia berkata aku tidak bergurau Tetapi aku berkata sebenarnya bahwa kau telah menemukan seekor harimau mati di sini Atau kau dengan sengaja menaburkan racun di matu air itu Sehingga harimau yang sedang minum itu pun telah mati oleh racun Tanda petik Agung Sedayu menjadi berdebar-debar Namun kemudian katanya marilah kita buktikan bahwa air itu tidak beracun Tanda petik Bagaimana caranya untuk membuktikannya? Bertanya Ketumenggung Aku akan minum air itu Jawab Agung Sedayu Ketumenggung tidak menjawab Dipandanginya saja Agung Sedayu yang pergi ke matu air itu Di tepi matu air yang mengalir tidak terlalu deras itu Agung Sedayu berjongkok Dengan kedua telapak tangannya Agung Sedayu mengambil air yang sangat jernih dari matu air itu dan meneguknya Betapa segarnya Ketumenggung memandanginya dengan tegang Namun ternyata bahwa tidak ada akibat apapun terjadi atas Agung Sedayu Bukan karena Agung Sedayu kebal akan racun, tetapi air itu memang tidak beracun Segar sekali Ketumenggung berkata Agung Sedayu Setelah berkelahi dengan seekor harimau, maka rasa-rasanya aku memang sangat haus Wajah Ketumenggung menjadi tegang Dipandanginya Agung Sedayu untuk beberapa lamanya Sebenarnya lah Ketumenggung Bukannya seorang yang jahat Tetapi ia mempunyai harga diri terlalu tinggi, terlalu sombong dan kasar Karena itu, maka tiba-tiba saja sekali lagi ia menggeram aku tidak percaya Tanda petik Lalu, bagaimana aku harus membuktikannya? Aku sudah meneguk air itu Seandainya air itu mengandung racun, tentu ada bangkai binatang lain yang mati Atau, bagaimana mungkin aku sempat melakukannya? Jika di tepi kolam itu memang sudah ada seekor harimau, maka ia tentu akan menerkamku sebelum aku sempat menaburkan racun Atau jika aku menaburkan racun lebih dahulu, adalah kebetulan sekali bahwa tiba-tiba saja ada seekor harimau yang datang untuk minum Jawab Agung Sedayu Bukankah pikiranmu sama saja dengan pikiranku? Kenapa tiba-tiba saja ada seekor harimau mati di sini demikian kau datang? Geram Ketumenggung Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam Ia tidak mengerti apa yang sebaiknya dikatakan Ternyata Ketumenggung tidak dapat mempercayainya atau dengan sengaja Ketumenggung ingin membuat persoalan baru Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian berkata Ketumenggung Selanjutnya terserah kepada Ketumenggung Apa yang sebaiknya kita lakukan apakah kita akan mengulangi taruhan ini atau mungkin Ketumenggung ada kera lain? Tanda petik Ketumenggung termangu-mangu sejenak Kemudian katanya tidak sewajarnya kita bertaruh dengan membunuh seekor harimau Ada unsur kebetulan yang mempengaruhi taruhan itu Jika kebetulan kita lebih dahulu bertemu dengan seekor harimau, maka kita akan dapat memenangkan taruhan Itu Tetapi jika kebetulan kita tidak bertemu dengan seekor harimau, maka kita tentu akan kalah Tanda petik Agung Sedayu mengangguk-angguk Tetapi ia menjadi semakin berdebar-debar Ia menjadi cemas, bahwakah Ketumenggung yang marah itu akan mengambil kera langsung untuk menguji kemampuan mereka berdua Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam ketika ternyata dugaannya itu benar Dengan garang Ketumenggung itu pun berkata Agung Sedayu Kita tidak usah berbelit-belit lagi Kita akan mengukur kemampuan kita Tanpa takaran yang lain, kecuali kita ukur kemampuan itu langsung Kita akan membenturkan ilmu kita, dan kita akan segera mengetahui Siapakah yang lebih tinggi ilmunya di antara kita Tanda petik Agung Sedayu memandang wajah Ketumenggung yang merah Dengan nada rendah ia berkata Kenapa kita terjerumus terlalu jauh dalam persoalan yang tidak kita ketahui ujung pangkalnya ini Tanda petik Jangan berpura-pura Aku tidak mau orang lain mempunyai pandangan yang salah tentang kemampuanku Bukankah dengan sikap Raden Rangga itu kau merasa bahwa kau memiliki ilmu yang lebih baik dari aku Bertanya Ketumenggung Ketumenggung, jawab Agung Sedayu kenapa kita terlalu terpengaruh oleh pendapat seorang anak yang tidak tahu pasti keadaan kita masing-masing Percayalah Ketumenggung, bahwa aku tidak merasa bahwa aku memiliki kelebihan dari Ketumenggung Atau katakanlah bahwa aku menganggap Ketumenggung tidak memiliki kemampuan sebagaimana aku miliki Tanda petik Omong kosong bentak itu menggung dihadapanku kau berkata seperti itu Tetapi di mana-mana, sebagaimana juga Raden Rangga, kau akan mengatakan bahwa kemampuanku tidak dapat menyamai kemampuanmu Apalagi orang banyak terlalu percaya bahwa Raden Rangga adalah seorang anak muda yang ajaib Sehingga kata-katanya pantas dipercaya tanpa dinilai kebenarannya Tanda petik Tetapi bukankah kita mampu menilainya? Berkata Agung Sedayu Bukan untuk kepentingan kita Tetapi kita akan membuktikan kepada Raden Rangga Agar ia tidak lagi bercerita tentang sesuatu yang tidak benar Sahut Ketumenggung Agung Sedayu mengerutkan keningnya Rasa-rasanya sulit baginya untuk dapat menjelaskan maksudnya sehingga Ketumenggung mengurungkan niatnya Namun dalam pada itu, Ketumenggung telah mengeram Marilah kita mulai Kita akan menguji langsung ilmu siapakah yang lebih baik di antara kita Tanda petik Tetapi Ketumenggung, bukankah kita memerlukan saksi agar kita tidak terjerumus ke dalam arus perasaan tanpa kendali Tanda petik Ketumenggung-geragiri mengerutkan keningnya Namun kemudian katanya bukankah kita orang-orang yang sudah dewasa Yang dapat dengan pasti dan yakin mengendalikan diri sendiri Karena itu, aku tidak memerlukan seorang saksi pun Kita berdua adalah saksi yang jujur Siapa yang kalah akan mengakui kekalahannya Tanda petik Agung Sedayu masih saja termangu-mangu Bahkan kemudian ia berdesis kenapa kita melakukan hal ini sekedar karena kita ingin membuktikan kepada anak yang nakal bahwa kita adalah orang-orang berilemu Kenapa kita tidak membiarkan saja anggapan anak nakal itu, apapun yang dikatakannya Tanda petik Kau dapat mengatakan demikian, karena kebetulan anak itu memujimu Tetapi aku yang dianggapnya tidak berilmu, merasa terhina sekali karenanya Apalagi kata-katanya sangat dipercaya oleh banyak orang sehingga apa yang dikatakannya dianggap sebagai satu kebenaran Berkata Ketumenggung Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam Agaknya Ketumenggung sudah tidak lagi mau mendengarkan kata-katanya Meskipun demikian Agung Sedayu masih cari alasan Tetapi bukankah Ketumenggung baru saja berkelahi dengan seekor harimau di halaman rumah Ketumenggung dan mengalami luka-luka Kau juga baru saja berkelahi dengan seekor harimau Jika kau mengatakannya dengan jujur meskipun aku tidak melihat Segores luka pun pada kulitmu bahkan pada bajumu Jawab Ketumenggung Semua kemungkinan untuk mengurungkan tantangan Ketumenggung Karena itu, maka tidak ada pilihan lain bagi Agung Sedayu selain melayani keinginan Ketumenggung Namun demikian, betapapun keraguan-keraguan mencengkam jantung Agung Sedayu Tetapi ia merasa berkeberatan jika ia harus dengan begitu saja mengaku kalah sekedar untuk mengurungkan perkelahian itu Bagaimanapun juga anak muda itu juga mempunyai harga diri, sehingga karena itu, maka Agung Sedayu pun segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya Sejenak kemudian Ketumenggung itu pun berkata Kemarilah Di sini, di dekat metu air ini terdapat tempat yang agak lapang untuk membuktikan, siapakah di antara kita yang lebih baik Agung Sedayu benar-benar tidak dapat mengelak Ketika Ketumenggung bergeser ke tempat yang agak lapang, di dekat metu air di bawah sebatang pohon raksasa itu Maka Agung Sedayu pun mengikutinya pula Sekilas dipandanginya harimau yang mati terkapar Ia menyesal bahwa ia tidak mempergunakan saja cambuknya sehingga pada tubuh harimau itu terdapat gorsan-gorsan luka Sehingga Ketumenggung tidak akan dapat menuduhnya berbuat curang Sambil melangkah Agung Sedayu masih juga bertanya Apakah Ketumenggung tidak mendengar saat harimau ini mengaun? Bukankah jika Ketumenggung mendengar, Ketumenggung tidak akan dapat menuduh aku menemukan seekor harimau yang telah mati? Tanda petik Ketumenggung yang sudah dicengkam oleh satu keinginan untuk menjajagi kemampuan Agung Sedayu itu menjawab Asal saja aku tidak mendengar Tanda petik Apa boleh buat berkata Agung Sedayu di dalam hatinya? Namun ia pun sadar bahwa Ketumenggung adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi Agung Sedayu sendiri menyaksikan bagaimana Ketumenggung itu berkelahi melawan seekor harimau Namun luka-luka yang dideritanya Itu bagaikan begitu saja telah lenyap dari tubuhnya hanya dalam waktu yang sangat singkat Sejenak kemudian kedua orang itu pun telah berdiri berhadapan Dengan wajah tengadah Ketumenggung itu berkatanah Orang yang dikagumi oleh Raden Rangga Kita sekarang akan membuktikan siapakah di antara kita yang memiliki ilmu yang lebih tinggi Tanda petik Agung Sedayu masih saja termangu-mangu Yang terjadi itu bagaikan sebuah mimpi Setiap kali ia dihadapkan pada satu kenyataan bahwa ia harus berkelahi Mau tidak mau Bahkan sebab-sebab yang sama sekali tidak dianggapnya perlu untuk dipertengkarkan Telah menjadi alasan perkelahian yang tidak dapat dialahkan Jangan termenung saja bentak Ketumenggung sekilas pada wajahnya Ia memang melihat betapa gejolak perasaannya memancar pada sorot matanya Karena itu tidak ada yang lebih baik dilakukan daripada mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan Demikianlah, sejenak kemudian, Ketumenggung mulai memancing gerak Agung Sedayu dengan serangan pendek Ketumenggung berusaha menyentuh keningnya dengan tangannya Tetapi Agung Sedayu mengelak Karena itu, maka tangannya sama sekali tidak mengenai sasarannya Bahkan menghadapi Ketumenggung tiba-tiba saja Agung Sedayu ingin berbuat sesuatu untuk Mengejutkannya Justru pada saat serangan Ketumenggung diilakan Serta diluar dugaan sama sekali Maka Agung Sedayu sudah membalas serangan itu dengan kecepatan yang luar biasa Bahkan Agung Sedayu telah mempergunakan kemampuannya memperingan tubuhnya Sehingga geraknya pun seolah-olah melampaui kecepatan penglihatan Ketumenggung Demikian Ketumenggung menarik serangannya, tiba-tiba saja Agung Sedayu justru telah meluncur dengan cepat di sisinya Demikian cepatnya sehingga Ketumenggung tidak sempat berbuat sesuatu Bahkan menangkis pun tidak Tetapi Agung Sedayu masih belum bersungguh-sungguh Ia hanya menyentuh saja punggung Ketumenggung dengan telapak tangannya Ketumenggung terkejut bukan buatan Namun Agung Sedayu pun sadar bahwa dalam hal itu Ketumenggung tidak menduganya sama sekali Jika Ketumenggung itu sudah benar-benar bersiap Maka mungkin akibatnya akan lain Tetapi yang terjadi itu terasa sebagai satu penghinaan oleh Ketumenggung Wiragiri Bahwa lawannya itu telah berhasil menyentuh punggungnya demikian mudahnya Meskipun sentuhan itu tidak terasa sakit Karena Agung Sedayu memang tidak berusaha menyakitinya Tetapi hati Ketumenggunglah yang terasa sangat pedih Karena itu, Ketumenggung pun segera berusaha untuk menebus penghinaan itu Dengan putaran yang cepat, Ketumenggung berusaha menyerang dengan kakinya yang juga berputar mendatar Namun sekali lagi Ketumenggung gagal Kakinya tidak menyentuh sasaran, karena dengan cepat Agung Sedayu bergeser mundur Ketumenggung berdiri tegak dengan wajah yang tegang Dipandingin Jah Agung Sedayu dengan tajamnya Bahkan kemudian ia telah mengeram Agung Sedayu Kau mulai memamerkan kemampuanmu Kau ingin tetap mempertahankan sebutan yang diberikan oleh Raden Rangga kepadamu Bahwa kau adalah orang yang pilih tanding Tanda petik Jangan salah paham Ketumenggung jawab Agung Sedayu Aku sama sekali tidak merasa bahwa aku memiliki kemampuan yang pilih tanding Kesombongan yang tiada taranya Orang yang paling sombong di dunia adalah orang-orang yang berpura-pura rendah hati dan bersikap sederhana Namun yang di dalam hatinya tersimpan keinginan untuk mendapat pujian yang setinggi-tingginya geram Ketumenggung wiragiri bukankah kau mengharapkan pujian yang sempurna? Bukankah kau mengharapkan orang lain mengatakan bahwa meskipun Agung Sedayu itu berkemampuan tinggi titik Tetapi ia tetap seorang yang rendah hati Nah, itu adalah sikap orang yang paling sombong dan gila pujian Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam Jawabnya Bagaimu Ketumenggung, apa yang aku lakukan adalah serba salah Sebaiknya kita menilai masing-masing di antara kita menurut tanggapan kita sendiri Apa yang ingin kau katakan tentang aku, katakanlah Sebaliknya aku pun berhak mengatakan apa saja tentang kau Tanda petik Gila geram Ketumenggung sekarang, kita akan melanjutkan Siapakah di antara kita yang lebih baik? Agung Sedayu tidak menjawab Tetapi ia pun telah bersiaga sepenuhnya Ia sadar bahwa Ketumenggung tentu akan segera mulai dengan serangan-serangan yang bersungguh-sungguh Sebenarnya lah, sejenak kemudian, Ketumenggung benar-benar telah menyerang Agung Sedayu Ia tidak saja memancing gerak lawannya Tetapi ia sudah mulai memilih sasaran dengan perhitungan yang mapan Ia ingin menunjukkan sebagaimana ditunjukkan oleh Agung Sedayu dengan sentuhan tangannya pada punggungnya Namun usaha Ketumenggung tidak terlalu mudah Agung Sedayu ternyata merupakan sasaran yang selalu bergerak Bahkan kadang-kadang terasa terlalu cepat Tetapi Ketumenggung adalah orang yang berpengalaman Sedikit demi sedikit Ketumenggung telah meningkatkan tenaga cadangannya Sehingga geraknya pun menjadi semakin mantap Langkahnya menjadi semakin cepat dan berat Namun Agung Sedayu telah bersiap sepenuhnya menghadapi kemungkinan yang bakal terjadi Karena itu, maka ketika serangan Ketumenggung datang beruntun Dengan sigapnya Agung Sedayu mampu menghindarinya Namun gerak Ketumenggung semakin lama Rasa-rasanya menjadi semakin cepat Karena itu, maka Agung Sedayu pun harus mengimbanginya Ia pun telah bergerak semakin cepat pula Bahkan kemudian geraknya justru menjadi lebih cepat dari Ketumenggung Ketumenggung sehingga serangan-serangannya tidak menyentuh sasarannya sama sekali Ketumenggung yang berusaha untuk dapat mengenai lawannya itu pun menggeram Ia pun justru menjadi sadar sepenuhnya bahwa Agung Sedayu memang orang yang memiliki kelebihan Tetapi Ketumenggung sudah terlanjur berbuat sesuatu Karena itu maka ia pun segan menarik diri Ketika ia sudah sampai kebatas kemampuan tenaga cadangannya Namun ia masih belum mampu menundukan Agung Sedayu Maka Ketumenggung itu mulai berpikir untuk mempergunakan ilmunya yang lebih tinggi Bukan sekedar kekuatan tenaga cadangannya Namun untuk beberapa saat Ketumenggung masih ingin meyakinkan kemampuan tenaga cadangannya Karena itu, maka ia masih berusaha untuk menekan lawannya dengan serangan-serangan yang cepat dan tenaga cadangan yang besar Tetapi usahanya tetap sia-sia Betapapun juga, kecepatan gerak Agung Sedayu mampu melepaskannya dari sasaran serangan-serangan Ketumenggung Sehingga dengan demikian, Ketumenggung masih belum dapat menjajagi kekuatan Agung Sedayu dalam benturan yang mapan dan dengan kekuatan yang tinggi Karena itu, maka tidak ada pilihan lain bagi Ketumenggung kecuali mempergunakan tingkat kemampuan ilmunya untuk memaksa Agung Sedayu Sedayu pun merasakan bahwa Ketumenggung telah merambah memasuki ilmu-ilmu simpanannya Ketika Agung Sedayu merasakan udara menjadi hangat, sadarlah ia bahwa lawannya mulai menebarkan semacam ilmu yang dapat memancarkan panas Sebagai seorang yang berpengalaman dalam dunia kanuragan, dan yang sudah pernah melawan orang-orang dengan berbagai macam ilmu Maka Agung Sedayu tidak terkejut mengalami serangan ilmu Ketumenggung Namun Agung Sedayu pun sadar bahwa Ketumenggung tidak ingin menjelakainya, kecuali sekedar menundukannya Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian mengeterapkan pula ilmunya yang paling aman bagi lawannya Agung Sedayu sekedar berusaha melindungi dirinya Karena itu, yang diterapkannya adalah justru ilmu kebalnya Ilmu yang lebih banyak berguna untuk melindungi dirinya daripada untuk menyerang musuhnya Dengan demikian, maka serangan ilmu lawannya tidak lagi mempengaruhinya Namun, meskipun Agung Sedayu dengan kemampuannya dapat melindungi dirinya Tetapi ia tidak menunjukkan kepada lawannya bahwa ia telah terhindar seluruhnya dari ilmu lawannya itu Dalam perkelahian selanjutnya, maka sekali-sekali Agung Sedayu masih berusaha untuk menjauhi lawannya Seakan-akan kulitnya terasa terbakar oleh ilmu Ketumenggung Wiragiri Dengan sikap yang demikian, maka Ketumenggung Wiragiri menduga Bahwa Agung Sedayu benar-benar terpengaruh oleh lontaran ilmunya yang baru sebagian kecil dilepaskannya Ilmu yang dianggapnya setiap kali mampu mengatasi kesulitan di medan yang betapapun sulitnya Namun demikian, setelah mereka berkelahi untuk beberapa lama ternyata sama sekali tidak ada perubahan terjadi pada Agung Sedayu Meskipun setiap kali ia meloncat surut untuk mengambil jarak, namun agaknya tenaga dan perlawanan Agung Sedayu sama sekali tidak menjadi susut Apakah ia tidak merasakan udara panas yang terlontar dari ilmuku? Bertanya Ketumenggung di dalam hatinya Untuk beberapa saat, perkelahian masih berlangsung terus Tetapi Ketumenggung tidak melihat sesuatu terjadi atas Agung Sedayu Karena itu, maka ia pun kemudian meyakini keadaan lawannya Bahwa ilmunya masih belum mempengaruhi lawannya itu Orang ini memang luar biasa berkata Ketumenggung aku sudah melepaskan ilmuku meskipun baru sebagian kecil Namun agaknya orang ini sama sekali tidak terpengaruh Karena itu, maka Ketumenggung pun telah mempertajam ilmunya Udara pun menjadi semakin panas Sehingga dengan demikian Ketumenggung mengharap bahwa Agung Sedayu tidak akan kuat lagi menahankannya Dengan kemampuan khususnya, Agung Sedayu mengetahui bahwa lawannya telah meningkatkan ilmunya Tetapi Agung Sedayu pun telah melindungi dirinya semakin rapat Sehingga udara panas itu pun masih belum mempengaruhinya Yang terjadi kemudian adalah perkelahian yang semakin cepat Dengan perasaan heran, Ketumenggung menyerang Agung Sedayu dengan kecepatan yang tinggi Ia berharap bahwa dengan pancaran panas dari ilmunya Agung Sedayu tidak akan mampu bergerak cepat Dan bahkan kemudian ia akan merasa dirinya terpanggang oleh panasnya udara Sehingga ia akan kehilangan daya perlawanannya Dengan demikian ia berharap akan dapat menundukannya tanpa melukainya Memang agak berbeda dengan melawan seekor harimau Jika harimau itu disentuh udara panas, maka tanpa menghiraukan apapun juga Harimau itu tentu akan melarikan diri Namun yang terjadi memang tidak sebagaimana dikehendaki Meskipun Ketumenggung itu meningkatkan ilmunya Sehingga udara menjadi semakin panas Nama Agung Sedayu masih tetap berkelahi sebagaimana dilakukan sebelumnya Ia masih mampu bergerak cepat Menghindari serangan-serangannya Bahkan yang sangat menyakitkan hati Adalah justru serangan-serangan Agung Sedayu menjadi semakin sering menyentuhnya Meskipun kadang-kadang Agung Sedayu telah meloncat mengambil jarak Seakan-akan menghindarkan diri dari sengatan udara panas Dengan demikian, maka Ketumenggung itu pun telah dibakar oleh kemarahannya yang tidak dapat dikendalikan lagi Bahkan akhirnya ia sampai pada satu kesimpulan Bahwa ia harus menundukkan Agung Sedayu dengan segera Meskipun mungkin terjadi sesuatu atas orang itu Aku akan dapat mencari alasan apapun juga jika terjadi bencana Karena atas orang itu berkata Ketumenggung di dalam hatinya Ia tidak dapat lagi membiarkan Agung Sedayu masih tetap dalam perlawanannya Bahkan seolah-olah lontaran ilmunya sama sekali tidak mengenainya Dengan demikian, maka Ketumenggung itu telah memusatkan segenap kemampuannya pada pelepasan ilmunya Dari tubuhnya seakan-akan telah terpancar panas yang semakin membara sehingga udaranya bagaikan terbakar Karenanya Ketumenggung tidak lagi mengekang pelepasan ilmunya oleh kemarahan yang semakin mencengkam jantungnya Agung Sedayu yang mengetrapkan ilmu kebahnya itu mengetahui betapa Ketumenggung benar-benar menjadi marah dan berusaha untuk mengalahkannya Bahkan kemudian Ketumenggung itu tidak lagi mengekang diri dalam puncak ilmunya dan puncak kemarahannya Agung Sedayu yang sempat mengambil jarak telah menarik nafas dalam-dalam Bahkan ia sempal berkata Ketumenggung, selagi kita belum terlibat ke dalam persoalan yang lebih dalam Aku minta Ketumenggung berusaha mengekang diri Jangan banyak bicara bentak Ketumenggung Kita sudah bertekad menunjukkan siapakah di antara kita yang lebih unggul Siapakah di antara kita yang akan memenangkan pertaruhan ini Kita akan melihat kebenaran apakah Raden Rangga itu sekedar membual atau ia memang berkata sebenarnya Tanda petik Sekali lagi aku minta Ketumenggung, jangan hiraukan kata-kata anak-anak Apalagi anak nakal seperti Raden Rangga Kita yang dewasa dalam berpikir dan bertindak Seharusnya tidak mudah hanyut ke dalam arus perasaan justru hanya karena sikap seorang anak nakal Jawab Agung Sedayu Persetan geram Ketumenggung, kau berusaha menghentikan perkelahian justru pada saat kau merasa menang Tanda petik Kenapa aku merasa menang? Bertanya Agung Sedayu Kau merasa mampu melepaskan diri dari serangan ilmuku Kulitmu tidak terbakar karenanya jawab Ketumenggung Namun kemudian dengan geram ia berkata tetapi kau jangan cepat berbangga Mungkin kau mampu melindungi dirimu dari panasnya udara Tetapi jika aku sampai kepada puncak ilmuku, maka kau tentu akan menyesal karenanya Tanda petik Aku mengerti Ketumenggung Karena itu, aku mengharap bahwa kita tidak perlu mengerahkan segenap kemampuan kita dalam keadaan seperti ini Berkata Agung Sedayu Tetapi Ketumenggung-geragiri benar-benar telah diliputi oleh perasaan dengki Ia harus menunjukkan kepada Agung Sedayu dan kemudian pengakuan Agung Sedayu di hadapan Raden Rangga yang dianggap sebagai seorang anak yang ajaib Bahwa kemampuan Ketumenggung ternyata lebih baik dari Agung Sedayu Karena itu, maka katanya hanya ada dua jalan Kau dengan sukarlah mengakui keunggulanku atau aku harus memaksamu untuk mengakuinya Kau tidak mempunyai pilihan lain kecuali salah satu di antara keduanya Wajah Agung Sedayu menegang Bagaimanapun juga, ia tidak mau merendahkan dirinya sebagaimana dikehendaki oleh Ketumenggung Karena itu, maka katanya aku sudah berusaha sejauh dapat aku lakukan untuk menghindari pertempuran ini Namun bahwa kehormatan kita masing-masing tidak tersinggung Tetapi ternyata Ketumenggung tidak sependapat Ketumenggung berharap bahwa Ketumenggung dapat memaksakan satu penghinaan atasku Tanda petik Aku tidak peduli geram Ketumenggung Aku hanya mempunyai dua syarat Kau tidak dapat memilih yang lain Tanda petik Aku akan mencoba memilih yang lain Ketumenggung Setuju atau tidak setuju? Pilihan yang Ketumenggung sediakan Ternyata keduanya tidak aku kehendaki Jawab Agung Sedayu Persetan Ketumenggung hampir berteriak Jadi kau benar-benar berani melawan aku? Tanda petik Aku akan menjaga harga diriku Aku sudah memenuhi syarat kemenangan untuk taruhan ini dengan lebih dahulu Membunuh seekor harimau Tetapi Ketumenggung masih menghendaki yang lain Dan yang lain itu ternyata telah menyinggung harga diriku Berkata Agung Sedayu Karena itu Ketumenggung Aku akan menentukan keinginanku sendiri Sebagaimana Ketumenggung melakukannya Tanda petik Ketumenggung benar-benar menjadi kehilangan pengamatan diri Tiba-tiba Ketumenggung itu pun berteriak nyaring Sebuah loncatan yang cepat mengejutkan Agung Sedayu Ternyata Ketumenggung telah menyerangnya dengan serta merta Untunglah Agung Sedayu mampu bergerak cepat Ia pun dengan tangkasnya bergeser menyamping sehingga serangan Ketumenggung itu tidak menyentuh sasaran Namun demikian, serangan Ketumenggung itu ternyata telah mengenai sebatang ranting yang merunduk di belakang tempat Agung Sedayu berdiri Agung Sedayu terkejut sekali lagi Sentuhan tangan Ketumenggung yang sangat marah itu telah menumbuhkan asap pada ranting yang disentuhnya Bahkan ranting itu pun kemudian patah dan jatuh di tanah Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam Ketika ia melihat tangan Ketumenggung, jantungnya terasa semakin cepat berdenyut Ia melihat tangan Ketumenggung bagaikan membara Puncak dari ilmu apinya berkata Agung Sedayu di dalam hatinya Sebenarnya lah, bahwa Ketumenggung benar-benar sudah sampai ke puncak ilmunya Selain panas yang terpancar dari dalam dirinya maka tubuhnya pun seolah-olah telah berubah menjadi bara api Terutama telapak tangannya Karena itu, maka sentuhannya telah membakar ranting yang kemudian menjadi patah Untuk beberapa saat Agung Sedayu termangu-mangu Telapak tangan Ketumenggung yang membara itu benar-benar telah mendebarkannya Namun karena itu, maka Agung Sedayu pun telah mengetrapkan puncak ilmu kebalnya Ia belum tahu sampai seberapa tajamnya sengatan bara api yang nampak pada Telapak tangan Ketumenggung Karena itu, Agung Sedayu tidak mau menjadi korban karena kelengahannya Sehingga dengan demikian maka ia pun telah berusaha melindungi dirinya serapat-rapatnya Namun sebagaimana yang telah terjadi Puncak ilmu kebal Agung Sedayu mempunyai rangkaian pancaran kekuatan keudara di sekitarnya Puncak ilmu kebal Agung Sedayu itu pun seakan-akan telah memancarkan panas dari dalam dirinya Tetapi Agung Sedayu tidak mempunyai kesempatan untuk merenungi keadaan lawannya terlalu lama Ketumenggung itu pun dengan garangnya telah menyerangnya pula Agung Sedayu yang tidak tahu pasti kemampuan tangan Ketumenggung Tidak ingin dengan serta-merta membenturkan ilmu itu dengan ilmu kebalnya Karena itu, maka ia pun juga berusaha menghindarkan dirinya Namun dalam pada itu, ketika serangan Ketumenggung terayun sejengkal dari tubuh Agung Sedayu Terasa tangan yang membara itu telah disengat oleh perasaan panas Sudah barang tentu bukan panasnya barah dari telapak tangannya sendiri Karena itu, maka Ketumenggung itu telah terkejut karenanya Tetapi ia tidak langsung mempercayainya Mungkin perasaannya memang agak terganggu oleh ilmunya Karena itu, maka sekali lagi ia meloncat menyerang Agung Sedayu Yang terjadi itu telah terjadi lagi Udara di sekitar tubuh Agung Sedayu juga terasa panas Meskipun tidak setajam panas dari tubuh Ketumenggung Yang memang memancarkan ilmunya yang menyadap kekuatan api Namun tubuh Agung Sedayu telah dilapisi dengan ilmu kebal Sementara Ketumenggung tidak Karena itu, meskipun panas yang terpancar dari ilmu Ketumenggung Lebih tajam dari panas yang merupakan akibat dari kekuatan puncak ilmu kebal Agung Sedayu Namun ternyata bahwa Ketumenggung merasa menjadi sangat terganggu karenanya Tetapi Ketumenggung merasa bahwa daya tahannya akan mampu mengatasinya Karena itu, maka serangannya pun semakin lama justru menjadi semakin cepat Loncatan Loncatan yang panjang dan sambaran telapak tangannya telah berubah menjadi berpasang-pasang tangan yang membara Agung Sedayu memang lebih banyak menghindar Meskipun sekali-sekali ia juga menyerang, bahkan menyentuh tubuh lawannya Justru semakin lama semakin keras Ternyata kecepatan gerak Agung Sedayu lah yang sangat sulit diimbangi oleh Ketumenggung Betapapun tangannya membara, tetapi jika tangan itu tidak dapat menyentuh sasaran Maka yang menjadi hangus adalah justru dedaunan yang tersentuh telapak tangan Ketumenggung itu Karena itu, maka pertempuran itu telah membuat udara menjadi bagaikan terpanggang di atas api Dedaunan menjadi layu, sementara yang hangus pun telah berguguran bersama ranting-ranting yang berpatahan Ketumenggung tidak dapat ingkar lagi dari pengenalannya atas lawannya Agung Sedayu juga mampu memancarkan panas dari dalam dirinya Karena itu, maka Ketumenggung pun harus berbuat hati-hati Meskipun menurut penilaian Ketumenggung, ilmu Agung Sedayu masih belum mendekati tingkat ilmunya Namun Ketumenggung menjadi sangat heran, bahwa udara panas yang dipancarkan dari dirinya Tidak segera membakar dan melumpuhkan Agung Sedayu Orang itu masih saja tetap bertahan dan melawannya Bahkan sekali-sekali Agung Sedayu itu justru telah menyentuhnya Anak setan ini benar-benar memiliki kelebihan geram Ketumenggung Di dalam hatinya itulah agak nyara dan rangga menganggap bahwa Agung Sedayu adalah orang yang tidak terkalahkan Bahkan panembahan senapati sendiri sikapnya terlalu khusus terhadap Agung Sedayu Seolah-olah Agung Sedayu adalah seseorang yang pantas dihormati Tanda petik Sementara itu, dengan hati-hati Agung Sedayu berusaha menjajagi puncak kemampuan Ketumenggung itu Agung Sedayu ingin mengetahui apakah kemampuan Ketumenggung menyadap kekuatan api dapat menembus ilmu kebalnya Karena itu, pada perhitungan yang mapan, setelah Agung Sedayu benar-benar mengeterapkan puncak ilmu kebalnya Maka ia berusaha untuk dapat menyentuh tangan Ketumenggung Ketika Ketumenggung dengan kemarahan yang menghentak di dadanya meloncat menyerang sambil mengayunkan tangannya mengarah kekeningnya Setelah serangannya sebelumnya gagal, Agung Sedayu berusaha untuk dapat menyentuh tangan itu Dengan tangkas ia meloncat menghindar, namun kemudian dengan gerak yang tidak diduga oleh lawannya Agung Sedayu telah menyambar tangan Ketumenggung dengan tangan kirinya, hanya untuk menyentuhnya Sentuhan itu benar-benar telah mengejutkan Ketumenggung pula Namun kemudian ia berkata di dalam hatinya orang yang dungu, apa maksudnya ia menyentuh tanganku? Sentuhan itu tentu akan membakar kulit dagingnya Dan atas tingkah lakunya sendiri, tangannya akan terbakar Tanda petik Namun ternyata bahwa ilmu Ketumenggung itu bukan ilmu yang melampaui ilmu orang-orang yang pernah dilawannya Meskipun tangan Ketumenggung itu nampak membara dalam puncak ilmunya tetapi ternyata bahwa Kemampuan ilmu itu tidak dapat memecahkan ilmu kebal Agung Sedayu Meskipun terasa juga sedikit menembusnya Tetapi sama sekali tidak menggoyahkan pertahanannya Sentuhan itu kemudian menjadi sangat berarti bagi Agung Sedayu Ia pun tidak mempunyai terlalu banyak waktu Ia harus menundukkan lawannya secepatnya, agar ia segera dapat kembali ke Tanah Perdikan Menoreh Ia masih mempunyai banyak tugas-tugas yang penting bagi Tanah Perdikan itu, jauh lebih penting dari benerian renain tanpa arti di dalam hutan itu Jika tenaga terbuang ini aku pergunakan untuk memperbaiki jembatan yang longsor itu bersama anak-anak Tanah Perdikan Maka aku kira jembatan Karang Maja itu sudah dapat dilalui gerobak lagi Berkata Agung Sedayu di dalam hatinya Karena itu, maka ia pun harus segera menyelesaikan permainan yang mulai menjemukan itu Namun dalam pada itu, Kitu Menggung menjadi semakin kehilangan pengekangan diri Ia merasakan dan melihat sentuhan tangan Agung Sedayu pada tangannya Tetapi ia tidak melihat pengaruh dari sentuhan itu Agung Sedayu tidak menjadi terbakar tangannya dan mengalami kesakitan Kekuatan iblis yang manakah yang tersimpan di dalam diri anak itu? Bertanya Kitu Menggung kepada diri sendiri Sementara itu, ternyata Agung Sedayu sudah mengambil keputusan untuk mengalahkan lawannya Tidak dengan menyerangnya dan menghancurkannya, meskipun ia mampu Tetapi ia ingin mengalahkan lawannya dengan ilmu pertahanan dan perlindungan atas dirinya sendiri Karena itu, maka Agung Sedayu telah memperlambat geraknya Dengan demikian, maka serangan-serangan Kitu Menggung justru berhasil mengenainya beberapa kali Tetapi di bawah perlindungan kebalnya, maka sentuhan-sentuhan itu sama sekali tidak berhasil menyakitinya, apalagi melukainya Memang terasa kekuatan lawannya itu mampu menyusup menyentuh simpul-simpul syarafnya Tetapi terlalu kecil dibandingkan dengan kemampuan daya tahan Agung Sedayu yang berada di bawah lapisan ilmu kebalnya Bahkan yang terasa oleh Kitu Menggung adalah justru pengaruh panas yang terlontar dari tubun Agung Sedayu karena puncak ilmu kebalnya Keadaan itu ternyata telah membuat Kitu Menggung menjadi marah, heran dan perasaan bingung yang bercampur baur Meskipun Kitu Menggung berusaha meningkatkan serangannya, tetapi ia sudah sampai pada puncak ilmunya, sehingga ia tidak lagi mampu meningkatkannya lagi Dengan demikian, maka Kitu Menggung itu telah melihat satu kenyataan atas Agung Sedayu yang dikatakan oleh Raden Rangga memiliki kelebihan Dan yang telah diterima oleh panembahan senapati dengan care yang khusus meskipun orang itu tidak lebih dari seorang penghuni tanah perdikan Sama sekali bukan kepala tanah perdikan Tetapi Kitu Menggung tidak segera menerima kenyataan itu Ia masih meragukannya bahwa orang yang bernama Agung Sedayu itu memang memiliki kekebalan yang tidak dapat ditembus oleh ilmunya Karena itu, maka Kitu Menggung itu masih berusaha untuk bertempur dengan sepenuh kemampuannya Bahkan ia berusaha mempercepat geraknya dengan langkah-langkah panjang Agung Sedayu dengan sengaja telah membiarkan serangan-serangan lawannya itu mengenainya beberapa kali Meskipun ada juga yang dihindarinya Dengan demikian, maka Agung Sedayu berhasil meyakinkan kepada Kitu Menggung Bahwa sentuhan tangannya sama sekali tidak dapat menyakitinya Untuk beberapa saat pertempuran itu masih terjadi Kitu Menggung dengan kemarahan yang memuncak berbaur dengan keheranan dan kebingungan telah mengayunkan tangannya yang membara ke arah kening Agung Sedayu Dengan sigapnya Agung Sedayu bergeser selangkah, sehingga tangan Kitu Menggung itu sama sekali tidak menyentuhnya Namun ternyata serangan Kitu Menggung datang beruntun Tangannya yang lain telah terayun pula mengarah ke dada lawannya Kitu Menggung dengan ilmunya sama sekali tidak memerlukan kekuatan untuk menghancurkan sasaran Karena sentuhan bara api di telapak tangannya telah cukup berbahaya Sentuhan itu akan dapat membakar kulit dan daging lawannya Agung Sedayu melihat serangan itu Tetapi seperti yang sudah dilakukannya, maka ia tidak sepenuhnya menghindari garis serangan bara yang terayun pada telapak tangan Kitu Menggung itu Karena itu, maka serangan itu telah mengenai punda Agung Sedayu Agung Sedayu meloncat surut Ia memang merasa panasnya bara api itu menembus ilmu kebalnya Tetapi tidak melampaui daya tahannya Sehingga karena itu, maka seolah-olah Agung Sedayu sama sekali tidak terpengaruh oleh sentuhan serangan itu Bahkan Agung Sedayu kemudian berdiri tegak di tempatnya Ia memang surut setapak Tetapi kembali tegak berdiri di atas Kedua kakinya yang renggang Bahkan seakan-akan menantang Kitu Menggung untuk mengulangi serangannya Kitu Menggung yang telah bersiap untuk mengulangi serangannya telah tertegun Beberapa kali ia sudah mengalami sikap Agung Sedayu yang demikian Namun Kitu Menggung yang masih merasa mampu untuk bertempur terus itu Sama sekali tidak berniat untuk menghentikan pertempuran Agung Sedayu melihat sorot metu Kitu Menggung Dengan demikian ia menyadari bahwa usaha yang dilakukan itu tidak akan banyak mendesak Kitu Menggung untuk menghentikan perkelahian Karena itu, maka Agung Sedayu harus mengambil Caroline Aku tidak perlu menyakitinya Tetapi aku harus membuatnya berhenti bertempur berkata Agung Sedayu di dalam hatinya Karena itu, maka perkelahian berikutnya menjadi semakin cepat Kitu Menggung yang masih ingin meyakinkan kenyataan yang dihadapinya telah meloncat mengulangi serangannya Tetapi ternyata Bahwa seperti sebelumnya serangan-serangannya tidak banyak terarti Bahkan yang dilakukan kemudian oleh Agung Sedayu telah memaksa Kitu Menggung untuk bergerak lebih cepat Agung Sedayu telah berusaha beberapa kali menyentuh tubuh Kitu Menggung Sekali di punggung, kemudian di dada, ditengkuk dan bahkan kemudian telah menyentuh dahinya Satu bagian dari tubuh Kitu Menggung yang terletak di atas bagian lehernya Yang merupakan bagian yang dihormati Sentuhan-sentuhan itu telah memaksa Kitu Menggung untuk bergerak lebih cepat Sentuhan itu memang tidak terlalu keras dan tidak banyak menimbulkan akibat Tetapi justru udara panas yang memancar dari tubuh Agung Sedayu karena getaran puncak ilmu kebalnya terasa setiap kali menyengat tubuhnya Dengan demikian, maka Agung Sedayu telah berhasil memaksa Kitu Menggung untuk bergerak lebih cepat dan memeras tenaganya lebih banyak lagi Karena itu, maka beberapa lama kemudian, terasa tenaga Kitu Menggung itu mulai menjadi susut Agung Sedayu yang menyaksikan Kitu Menggung itu bertempur melawan seekor harimau merasa heran akan kekuatan dan daya tahan Kitu Menggung Namun betapapun juga kekuatan dan daya tahan itu pada saatnya akan sampai pada suatu batas dan menjadi susut karenanya Susutnya kekuatan dan tenaga Kitu Menggung tidak luput dari pengamatan Agung Sedayu Justru karena itu, maka Agung Sedayu telah menekannya semakin berat Sentuhan-sentuhan tangan Agung Sedayu yang memancarkan panas pula telah membuat Kitu Menggung berusaha untuk menghindarinya Karena panas sentuhan tubuh Agung Sedayu yang menjadi semakin sering terasa menjadi sangat mengganggunya Dengan demikian, maka Kitu Menggung itu harus memeras tenaganya semakin kuat Selain menghindarkan diri, maka ia pun masih harus mengerahkan tenaga untuk berusaha menyerang Namun serangannya tidak memberikan akibat apapun juga pada Agung Sedayu Akhirnya Kitu Menggung itu tidak lagi dapat ingkar dari kenyataan Ketika serangan-serangan Agung Sedayu menjadi semakin meningkat maka terasa bahwa ia tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi Nafasnya mulai terasa memburu sehingga kadang-kadang ia harus meloncat menjauhi lawannya untuk mendapat kesempatan bernafas Bahkan akhirnya, Kitu Menggung sudah tidak lagi dapat memperhitungkan keseimbangannya sebaik-baiknya Pada saat-saat ia menyerang dengan keseimbangannya sebaik-baiknya Pada saat-saat ia menyerang dengan mengayunkan tangannya Namun pada saat serangan itu tidak mengenai sasarannya Justru tubuhnya bagaikan telah terseret hampir saja jatuh terjerembab Agung Sedayu yang mengetahui keadaan lawannya telah memancingnya untuk lebih banyak bergerak Sehingga akhirnya, Kitu Menggung itu benar-benar telah kehabisan nafas Orang gila Kitu Menggung itu hampir berteriak Namun nafasnya justru semakin memburu Agung Sedayu berdiri termangu-mangu Ia masih nampak segar seperti saat perkelahian itu belum dimulai Kitu Menggung yang kehabisan nafas itu pun berdiri sambil menekan pinggangnya Bahkan sekali-sekali Kitu Menggung itu terbongkok-bongkok untuk menarik nafas sampai ke paru-parunya Agung Sedayu yang berdiri memandanginya itu pun kemudian berkata Marilah Kitu Menggung Masih ada waktu sebelum matahari turun kebalik bukit Tanda petik Setan alas desah Kitu Menggung ilmu dari iblis manakah yang telah menyusup ke dalam diri Bertanya Kitu Menggung Bukan ilmu iblis jawab Agung Sedayu tetapi biarlah kita menyelesaikan persoalan kita dengan sebaik-baiknya Bukankah kita berbeda dengan harimau yang mati itu Yang sama sekali tidak mempunyai nalar dan budi Wajah Kitu Menggung menjadi tegang Dipandanginya Agung Sedayu yang berdiri tegak itu Meskipun baru saja mereka berkelahi Tetapi disorot metu Agung Sedayu sama sekali tidak nampak kesan permusuhan di antara mereka Bahkan wajah Agung Sedayu nampak bening dan sekali-sekali terpancar senyum dari bibirnya Senyum yang ikhlas Kitu Menggung berkata Agung Sedayu Marilah kita kembali kepada keinginan Kitu Menggung semula Bukankah Kitu Menggung seorang kesatria dari Mataram yang berdiri di atas sikapnya? Nah, jika demikian, apakah Kitu Menggung sudah meyakini akhir dari perkelayan ini? Tanda petik Wajah Kitu Menggung menjadi semakin tegang sejenak Namun tiba-tiba saja ia berkata dengan nada dalam aku mengakui Agung Sedayu Kau memenangkan taruhan ini Agung Sedayu mengerutkan keningnya Namun kemudian ia menjawab yang penting adalah Bahwa kita sudah mengakhiri perkelayan ini Tanda petik Bukan hanya itu Agung Sedayu jawab Kitu Menggung Aku memang harus bersikap jujur dalam perkelayan ini Aku tidak akan dapat mengingkari kekalahanku Dan kita akan Datang menemui Raden Rangga untuk mengatakan Bahwa aku tidak dapat melampaui ilmumu yang agaknya memang di atas lapisan-lapisan terakhir dari ilmuku Ternyata kau memiliki ilmu kebal yang dapat melindungimu dari sengatan ilmuku yang jarang menjumpai lawan yang mampu mengatasinya Tanda petik Aku kira hal itu tidak perlu jawab Agung Sedayu Biayarlah Raden Rangga mengatakan apa saja menurut seleranya Ia memang seorang anak yang ajaib Tetapi kita yang sudah cukup dewasa, tidak Akan terseret ke dalam anggapan anak itu Sehingga justru kita akan dapat menjadi sasaran permainannya Tanda petik Kitu Menggung itu termangu-mangu sejenak Namun kemudian katanya barangkali aku adalah orang yang berhati panas Tetapi kali ini aku telah membentur sasaran yang memaksa aku untuk mengakui kelemahanku Tanda petik Semuanya itu dapat kita lupakan jawab Agung Sedayu Kitu Menggung menarik nafas dalam-dalam Katanya Jika demikian, maka sebenarnya lah nama Agung Sedayu bukan nama yang kosong Aku pernah mendengar, kebesaran nama itu bukan baru dari Raden Rangga Tetapi Kera Raden Rangga mengatakannya, seakan-akan menyindir bahwa aku tidak akan mampu mengimbangi ilmumu Hatiku yang mudah terbakar itu telah menyeretku ke hutan ini Namun agaknya aku memang harus melihat kenyataan ini Itulah sebabnya, maka dihadapan panembahan senapati kau dianggap orang yang memiliki kedudukan khusus Meskipun kau bukan pemimpin pemerintahan, bukan seorang senapati dan bukan kepala tanah perdikan Tanda petik Ya jawab Agung Sedayu aku memang bukan apa-apa Tetapi aku seperti berpuluh ribu orang lain Pernah berjuang untuk menegaknya Mataram dari kemungkinan yang sangat buruk Sebagaimana terjadi atas pajang Jika pajang tidak segera dilahirkan kembali dalam wujudnya Mataram Maka tanah ini akan benar-benar binasa Karena itu, seperti juga Kitu Menggung Aku berjuang bagi tegaknya Mataram Hanya mungkin kita berada di medan yang berbeda Tanda petik Ya, kita memang berada di medan yang berbeda Jawab Kitu Menggung sambil mengangguk-angguk kecil Tetapi juga yang kita serahkan kepada Mataram jauh berbeda Kau memberikan segumpal permata, tetapi aku hanya memberikan sekepal tanah liat Tanda petik Apapun yang kita berikan, kita sudah memberikan Yang aku berikan tidak akan berarti apa-apa jika orang lain tidak melakukannya menurut kadar kemampuannya masing-masing Tetapi kita sudah berbuat sesuatu Jawab Agung Sedayu Kitu Menggung menarik nafas dalam-dalam Katanya Kau ternyata orang yang aneh menurut penilaian ku Ternyata kau bukan orang yang sombong seperti yang aku duga Pujianmu membuat jantungku berdebar-debar Jawab Agung Sedayu kita sudah melakukan kewajiban kita Nah, bukankah persoalan ini sudah selesai? Tanda petik Kewajiban apa? Bertanya Kitu Menggung Aku harus minta maaf kepadamu Dalam kegelapan Hati, aku tidak lagi mengekang diri Jika bukan kau Mungkin aku telah melakukan satu langkah yang akan menjadi noda di sepanjang hidupku Karena itu, aku berterima kasih kepadamu Tanda petik Marilah kita kembali kepada para saksi Berkata Agung Sedayu Tetapi aku tidak akan dapat meninggalkan Harimau yang mati itu begitu saja Tanpa mengambil manfaat daripadanya Seolah-olah kematiannya itu benar-benar hanya satu kesiasiaan saja Tanda petik Kitu Menggung itu mengangguk-angguk Bahkan kemudian ia pun bergumam Jika kau mau, kau dapat membunuhku seperti membunuh Harimau itu Satu langkah yang dungu jawab Agung Sedayu Agung Sedayu tidak ingin berbicara lebih panjang lagi Karena itu maka ia pun telah melangkah ke arah tubuh Harimau yang terbaring mati Biarlah aku yang membawanya berkata Kitu Menggung Jangan takut bahwa aku akan mengakunya Agung Sedayu tersenyum Katanya jangan begitu Kitu Menggung Bukan karena aku takut Bahwa Kitu Menggung akan mengaku memenangkan pertaruhan ini Tetapi tentu tidak Pantas bahwa Kitu Menggung lah yang akan membawa Harimau itu Karena itu biarlah aku sajalah yang membawanya Kitu Menggung tidak menaksanya Karena itu, maka mereka pun kemudian meninggalkan tempat itu Agung Sedayu telah mendukung seekor Harimau yang telah mati Kitu Menggung pun merasa heran melihat Ker Agung Sedayu membawa Harimau itu Orang itu bertubuh sebagaimana kebanyakan orang lain Tidak terlalu besar tinggi ataupun kekar Namun ternyata ia memiliki kekuatan yang luar biasa Agung Sedayu sama sekali tidak nampak kesulitan membawa seekor Harimau yang sedemikian besarnya Bahkan ketika mereka berjalan Menyusup di bawah ranting-ranting Mee on cati batang-batang kayu yang tumbang Dan sekali-sekali menyeberangi parit-parit yang berbatu-batu Agung Sedayu sama sekali tidak nampak menjadi kesulitan dengan Harimau yang besar itu di punggungnya Karena itulah, maka perjalanan mereka nampaknya sama sekali tidak terganggu Sehingga mereka pun dapat menempuh perjalanan kembali sebagaimana saat mereka berangkat Namun dalam pada itu, Kiitu Menggung pun hampir di luar sadarnya bertanya Agung Sedayu Apakah kau memang mampu meloncat seperti seekor bilalang? Sehinggakah selalu mendahului perjalananku? Meskipun aku merasa bahwa aku mampu menempuh jarak yang memisahkan para saksi dan daerah di luar hutan perburuan Di luar gawar itu dalam waktu yang terlalu singkat bagi orang lain Tanda petik Aku pun berlari sebagaimana Kiitu Menggung Jawab Agung Sedayu Tetapi menilai kemampuan serta kecepatanmu bergerak dalam perkelahian Maka kau memang mampu melenting melampaui jarak loncatan seekor bilalang dibandingkan dengan panjang tubuhnya Tanda petik Ah, Kiitu Menggung itu ada-ada saja Agung Sedayu pun tertawa karenanya Kiitu Menggung memang tidak bertanya lagi Namun baru kemudianlah menyadari setelah ia melihat Kera Agung Sedayu Menempuh jalan yang cukup panjang dan melalui banyak kerintangan itu Orang ini memang orang luar biasa berkata Kiitu Menggung Agaknya ia memiliki kemampuan jauh lebih banyak dari yang ditunjukkan kepadaku Agaknya dalam perkelahian tadi Ia baru mempergunakan ilmu kebalnya saja Dan sedikit panas dari dalam dirinya Namun yang rasa-rasanya telah membakar tubuhku Sementara itu, ilmuku yang bagi orang lain tidak terlawan itu Sama sekali tidak berarti apa-apa Panasnya bara api di telapak tanganku Sama sekali tidak terasakan olehnya Apalagi jika ia mempergunakan ilmunya yang lain Maka aku kira, aku memang bukan tandingannya Tanda petik Demikianlah, maka sejenak kemudian Maka keduanya telah melintasi hutan perburuan Dan sebentar lagi mereka akan sampai kepada para saksi yang menunggu dengan hati yang berdebar-debar Bahkan rasa-rasanya mereka telah dicengkam oleh ketegangan Mereka merasa bahwa mereka telah terlalu lama menunggu Karena itu, ketika mereka melihat keduanya muncul dari balik gerumbul Maka mereka pun telah menjadi tegang Yang mereka lihat membawa seekor harimau ternyata bukan Kitu Menggung Tetapi adalah agung sedayu Karena itu, maka seorang prajurit bawahan Kitu Menggung telah memandanginya dengan tegang Dengan sendat ia bertanya apakah hartinya ini Kitu Menggung Tanda petik Kitu Menggung justru tersenyum Sama sekali tidak nampak kesan kekecewaan di wajahnya Dengan pasti ia berkata kau lihat Agung sedayu membawa seekor harimau lebih dahulu daripadaku Karena itu, maka ia telah memenangkan pertaruhan ini Tanda petik Prajurit itu termangu-mangu Namun bukan hanya prajurit yang seorang itu saja Tetapi kawan-kawannya pun melihat Bahwa Kitu Menggung nampak begitu letihnya Meskipun Kitu Menggung tetap tersenyum Tetapi menilik pakaiannya yang kusut, keringatnya, wajahnya yang kotor dan juga nafasnya Maka Kitu Menggung benar-benar nampak keletihan Meskipun bibirnya nampak tersenyum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!